Di langit, salju tebal beterbangan, dan arus dingin menyapu ke segala arah, sangat dingin hingga ke tulang. Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri di udara, memegang senjata perang di tangan mereka, tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh. Wanita tua berjubah hijau yang dikelilingi di tengah tampak sangat tidak berdaya, memberikan perasaan sedih. Apa yang kamu tunggu? Cepat buang! Fatso mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya. Wanita tua berjubah hijau melirik Fatso, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan api kehidupan terbang dari tangannya menuju Qin Fei Yang. Namun, pada saat ini, sosok putih melesat ke langit seperti kilat. Siapa? Wajah Qin Fei Yang dan yang lainnya berubah saat mereka bergegas menuju api kehidupan pada saat yang bersamaan. Namun sosok putih itu terlalu cepat, menyambar api kehidupan di hadapan mereka. He he, aku akhirnya mendapatkannya. Segera setelah. Semburan tawa gembira bergema di kehampaan. Qin Fei Yang dan yang lainnya berhenti di udara dan memandang orang itu. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih. Fitur wajahnya setajam pisau, dan dia terlihat sangat dingin. Cui Cheng Ching. Pada saat yang sama, wanita tua berjubah hijau juga menatap pria parubaya itu, mata tuanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Cui Cheng Ching melambaikan tangannya dan menyimpan api kehidupan di dalam tas kiankunnya, lalu menoleh ke arah wanita tua berjubah hijau dan berkata, penyihir tua, kamu tidak menyangka aku akan tiba-tiba muncul. Mengapa kamu di sini? Wanita tua berjubah hijau berkata dengan muram. Aku selalu di sini, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Tapi sekali lagi, dua orang suci pertempuran yang hebat sebenarnya direncanakan untuk dilawan oleh beberapa orang kecil, kalian benar-benar memalukan. Mata Cui Cheng Ching penuh ejekan. Brengsek. Wanita tua berjubah hijau itu mengutuk. Tatapan Cui Cheng Ching beralih ke Fatso dan Wolf King, dan akhirnya menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, Anak muda, kamu sangat baik, aku sangat mengagumimu. Apakah begitu? Qin Fei Yang tersenyum tipis, tapi hatinya menjadi waspada. Aura yang dipancarkan orang ini tidak lebih lemah dari wanita tua berjubah hijau. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia juga seorang battle saint. Tentu saja. Itu karena tidak banyak orang yang berani berkomplot melawan mereka di distrik ketiga. Bagaimana menurutmu? Beri aku bila es, pedang, dan kedua tulang rusuknya. Saya tidak hanya akan membantu Anda membunuh penyihir tua ini, tetapi saya juga akan mengundang Anda ke suku singa hitam saya sebagai tamu. Cui Cheng Ching berkata sambil tersenyum, terlihat sangat tulus. Jangan percaya omong kosongnya. Dia terlihat seperti pria terhormat di permukaan, tapi sebenarnya dia adalah penjahat yang jahat dan licik. Wanita tua berjubah hijau itu buru-buru berkata. Kamu akan mati? Kenapa kamu masih berbicara banyak omong kosong? Cui Cheng Ching mengangkat alisnya. Tampaknya dia sangat tidak puas dengan tindakan wanita tua itu. Suku singa hitam. Qin Fei yang melirik Cui Cheng Ching, lalu menatap wanita tua berjubah hijau dan bertanya, apakah kamu dekat? Wanita tua berjubah hijau itu berkata, suku asap merahku dan suku singa hitam miliknya telah bertarung selama ratusan tahun. Tentu saja, kami sangat dekat. Qin Fei yang menganggup dan menatap Cui Cheng Ching sambil tersenyum. Kalau begitu, aku benar-benar tidak percaya kata-katamu. Mata Cui Cheng Ching berbinar. Apa kamu yakin? Bagaimana menurutmu? Namun, jika Anda bisa memberi saya api kehidupan, saya dapat mempertimbangkan untuk mengikuti Anda ke suku Anda sebagai tamu. Qin Fei yang tersenyum. Haha. Kamu sebenarnya sedang membicarakan kondisi denganku. Menarik. Cui Cheng Ching tersenyum, tapi matanya dingin. Qin Fei yang menatap orang ini dengan waspada dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu berani bertarung? Ya. Kata Raja Serigala tanpa ragu-ragu. Beraninya kau mencuri makanan dari mulut kami. Bahkan jika dia adalah seorang battle saint, kami akan membuatnya membayar harganya. Benar. Kami memiliki dua artefak suci, tulang Dewa Mutianyang, dan bahkan Chang Sui. Apa yang perlu ditakutkan? Fatsou dan elang salju bersayap dua juga diam-diam menjawab. Kata-kata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, darahnya mendidih. Dia berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu ayo kita bunuh dia dan ambil kembali api kehidupan. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Mereka tidak ragu-ragu lagi. Aura mereka meledak dan mereka menyerang Cui Cheng Ching pada saat yang bersamaan. Hem. Cui Cheng Ching tercengang. Wanita tua berjubah hijau itu juga tercengang. Awalnya, mereka mengirakin Fei yang dan yang lainnya akan memilih untuk melarikan diri. Namun mereka tidak menyangka bukan saja mereka tidak melarikan diri, bahkan mereka berinisiatif menyerang. Beberapa battle master belaka berani menantang battle saint, dan battle saint di puncaknya. Apakah mereka bodoh? Keberanianmu benar-benar di luar imajinasi. Namun, aku harus mengakui bahwa kamu sangat bodoh. Tahukah kamu apa artinya menjadi seekor semut yang mencoba mengguncang pohon? Saya akan membiarkan Anda melihatnya sekarang. Setelah Cui Cheng Ching sadar kembali, sudut mulutnya segera membentuk senyuman mengejek. Ledakan. Saat berikutnya. Aura suci yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti air pasang dan bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Lalu tahukah kamu kalau semut juga bisa menumbangkan gajah? Qin Fei Yang tertawa dingin. Kedua pria dan dua binatang itu tidak berhenti sama sekali. Mereka tidak mengelak dan langsung menghadapi aura suci. Dentang. Pedang guntur surgawi dan bila es berdengung. Meski belum pulih, mereka tetap memancarkan aura suci yang mengejutkan. Dan kedua tulang rusuknya bahkan lebih kuat dari artefak suci. Secara alami, mereka juga dapat memblokir aura suci. Pada saat ini, mereka seperti anak panah yang tajam, tak terhentikan, dengan cepat menutup jarak antara mereka dan Cui Cheng Ching. Hem. Melihat ini. Mata Cui Cheng Ching juga menjadi serius. Meskipun dia tidak peduli dengan kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia tidak berani meremehkan sifat mematikan dari empat artefak suci. Untungnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk memulihkan artefak suci. Kalau tidak, bahkan dia hanya bisa melarikan diri. Ledakan. Tubuhnya bergetar dan gelombang betelki kuning keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata. Sebuah tinju besar muncul entah dari mana. Bagaikan gunung dengan aura menakutkan yang mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Puncak es dengan ketinggian berbeda di dekatnya runtuh seperti pohon mati. Suara ledakannya memekakkan telinga. Karena kamu begitu keras kepala, pergilah ke neraka. Tinju penghancur langit. Cui Cheng Ching meraung dengan marah. Rambut hitamnya berkibar. Tinju besar itu bergetar hebat di kehampaan. Dengan aura destruktif, ia meledak ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Aku akan memblokirnya. Kalian bekerja sama dan pastikan untuk melukainya dengan serius dalam satu pukulan. Qin Fei Yang diam-diam berteriak. Tidak, kamu terlalu lemah sekarang. Aku akan memblokir tinju ini. Elang salju bersayap ganda buru-buru berkata. Cui Cheng Ching juga seorang sein pertempuran bintang satu, namun dibandingkan dengan wanita tua berjubah hijau yang terluka parah, dia jauh lebih kuat. Dan tinju penghancur langit ini, jika dilihat dari auranya, pastilah seni pertarungan yang unggul. Battle sein bintang satu dengan peningkatan battle art yang unggul. Dengan kata lain, kekuatan tinju Cui Cheng Ching sebanding dengan kekuatan sein pertempuran bintang empat. Karena itu, Elang salju bersayap ganda khawatir dengan kekuatan Qin Fei Yang, dia mungkin tidak dapat memblokir pukulan ini. Jika dia tidak bisa memblokirnya, maka dia pasti akan hancur berkeping-keping. Tapi itu berbeda. Ia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Qin Fei Yang, sekte pertempuran bintang sembilan. Dan sekarang, ia telah menguasai seni pertempuran yang sempurna, tubuh tirani Goshao. Ditambah dengan pedang guntur surgawi, jika digunakan sekuat tenaga, peluang keberhasilannya pasti akan lebih tinggi daripada Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tidak mendengarkannya dan langsung menggunakan langkah pantom untuk menyambut tinju tersebut. Dia secara alami tahu tentang kekhawatiran dual winged snow eagle dan sangat tersentuh. Karena ini berarti elang salju bersayap ganda telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tim kecil ini. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan elang salju bersayap ganda mengambil risiko. Karena, meskipun elang salju bersayap ganda adalah sekte pertempuran bintang sembilan dan hanya berjarak satu wilayah kecil dari Cui Cengcing, perbedaan antara sekte pertempuran dan orang suci pertempuran terlalu besar. Tidak berlebihan. Jika tidak ada metode luar biasa atau bantuan eksternal, sein pertempuran bintang satu bisa langsung membunuh sejumlah besar sekte pertempuran bintang sembilan. Karena itu, dia berani menyimpulkan bahwa elang salju bersayap ganda pasti tidak akan mampu menahan pukulan ini. Sedangkan baginya, meski budidayanya tidak sebaik elang salju bersayap ganda, namun dari segi metode, elang salju bersayap ganda bisa dikatakan tertinggal jauh. Misalnya, taktik kata pengembalian dapat mengabaikan penghalang antar alam dan secara langsung menantang alam yang lebih tinggi. Dan kemudian ada Changsue dan Kastil Kuno, yang merupakan objek dewa yang misterius dan tak terduga. Dan sekarang, dia telah menyatu dengan api kehidupan, dan dengan perlindungan taktik kata pertempuran, itu setara dengan tubuh abadi sejati. Oleh karena itu, dia sangat yakin bisa menahan pukulan Cui Cheng Ching. Namun, elang salju bersayap ganda sangat marah dengan hal ini. Bajingan ini, kenapa dia tidak mendengarkan nasihatnya. Pada saat yang sama, Cui Cheng Ching juga agak terkejut. Tapi segera setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia tidak lagi memperhatikan Qin Fei Yang. Memadamkan. Dia mengambil langkah misterius, dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda saat dia menyerang Fatso dan Wolf King. Di matanya, Qin Fei Yang sudah mati, dan tidak akan ada kecelakaan. He he. Sepertinya dia benar-benar menganggap kita sebagai kesemek yang lembut sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Wolf King dan Fatso saling berpandangan dan tertawa sinis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Elang salju bersayap ganda melihat tingkah laku pria dan serigala itu dan merasa sedikit tidak nyaman. Anak muda, kamu masih terlalu muda. Qin Xi kecil tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Ya, lakukan saja apa yang bos katakan. Wolf King dan Fatso menepuk kepala dual winged Snow Eagle, dan tanpa rasa takut menghadapi Cui Cheng Ching. Apakah begitu? Elang salju bersayap ganda memandang Qin Fei Yang dengan curiga, lalu mengikuti di belakang Fatso dan Raja Serigala dan menyapu menuju Cui Cheng Ching. Melihat ini. Sarkasma di wajah Cui Cheng Ching menjadi lebih tebal, dan kemudian dia melihat ke arah pedang guntur langit dan kedua tulang rusuknya, matanya penuh dengan keserakahan. Benda suci semacam ini hanyalah sampah di tangan orang idiot sepertimu. Dia tersenyum menghina, secepat kilat, dan dalam sekejap mata, dia mendarat di depan Fatso dan Wolf King. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan dada Wolf King dan Fatso. Kami ingin sekali melakukannya. Apa? Karena kamu sangat hebat, kenapa kamu tidak mengambil benda suci dan menunjukkannya kepada kami? Fatso dan Wolf King mencibir. Pada saat yang sama, mereka mengayunkan tulang rusuknya, seolah-olah memegang dua tongkat pemukul anjing, dan menghantam lengan Cui Cheng Ching. Cui Cheng Ching mengerutkan kening dan tidak berani menyentuhnya dengan tangan kosong. Dalam sekejap, seperti hantu, dia berputar di belakang kedua binatang itu dan mengunci matanya pada elang salju bersayap ganda. Elang salju bersayap ganda adalah sekte pertempuran bintang sembilan dan merupakan ancaman terbesar. Selama dia berhasil menyingkirkannya terlebih dahulu, itu sama saja dengan kemenangan. Sial, apa kamu ingin mati? Elang salju bersayap ganda secara alami tidak senang. Fatso dan Wolf King ada di depannya. Daripada berurusan dengan mereka terlebih dahulu, mereka ingin membunuhnya terlebih dahulu. Apakah menurut mereka penindasan itu mudah? Tubuh tiran Goshao. Ia meraung, dan aura merah darah keluar dari tubuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah kedipan mata. Bulu dan matanya berubah menjadi merah darah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Lebih-lebih lagi. 792 Aura ini. Mungkinkah itu seni tempur yang sempurna? Cui Cheng Ching menatap elang salju bersayap ganda, tercengang. Setidaknya kamu memiliki mata yang bagus. Elang salju bersayap ganda mencibir. Mustahil. Bagaimana kombat art legendaris yang sempurna bisa ada di zona ketiga? Cui Cheng Ching tidak percaya. Pada saat yang sama. Di langit. Qin Fei yang sangat dekat dengan tinju raksasa itu. Ledakan. Dia dengan tegas mengaktifkan seni tempur, mengangkat lengannya secepat kilat, dan membanting telapak tangannya ke udara. Menabrak. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meraung dan berubah menjadi gelombang raksasa, bergegas menuju tinju. Pada saat itu. Keduanya bertabrakan, dan ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Qin Fei yang segera mengerang dan terbang jauh seperti meteorit. Darah terus muncrat dari mulutnya. Tangan kanannya, yang menggunakan return art, langsung hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan tubuhnya dengan cepat dipenuhi bekas luka berdarah. Darah mengucur seperti jaring laba-laba, dan itu pemandangan yang mengerikan. Ledakan. Retakan. Pada akhirnya, dia menabrak gletser di kejauhan. Udara mengepul dan itu luar biasa. Dalam radius 10 mil, tanah retak dan gunung-gunung runtuh. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya juga terpengaruh. Mayat ada di mana-mana, dan gletser berlumuran darah. Dalam sekejap mata, tempat itu berubah menjadi api penyucian. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Pada saat yang sama, tinju raksasa itu juga hancur berkeping-keping. Setelah menyerang ke depan dalam jarak pendek, benda itu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Engah. Saat seni tempur dihancurkan, Cui Chengqing memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Ketidakpercayaan di matanya bahkan lebih kuat lagi. Dia sudah terkejut bahwa elang salju bersayap ganda telah menguasai seni tempur yang sempurna. Namun, dia tidak menyangka Kinfei yang mampu memblokir seni tempurnya. Tidak. Itu tidak menghalangi. Itu sangat menghancurkan. Memblokir dan menghancurkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Dari mana datangnya kelompok bajingan ini? Bagaimana mereka bisa memiliki keterampilan yang begitu mengejutkan? Bos. Pada saat yang sama, Fatsou memandangi gletser yang hancur dengan wajah khawatir. Meskipun dia percaya pada Kinfei yang, dia tidak bisa menahan perasaan cemas ketika melihat luka yang disebabkan oleh tinju penghancur langit pada Kinfei yang. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Ayo ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan bajingan itu. Raja Serigala menatap tajam ke arah Cui Chengqing, matanya bersinar dengan keganasan yang tak tertandingi. Pertama, elang salju bersayap ganda memperlihatkan seni pertarungannya yang sempurna. Kemudian, giliran Kinfei yang menunjukkan kekuatannya. Saat ini, Cui Chengqing sangat terguncang, jadi ini adalah kesempatan bagus. Ketika Fatsou mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Cui Chengqing dengan niat membunuh di matanya. Membunuh. Dengan raungan marah, dia menyerang Cui Chengqing bersama Wolf King. Elang salju bersayap ganda juga melancarkan serangan secepat kilat dan menerkam dengan ganas. Namun, Cui Chengqing tetaplah seorang battle saint. Entah itu pengalaman bertarungnya atau naluri bertarungnya, dia melampaui orang biasa. Saat Wolf King dan Fatsou tiba di depannya dan menghancurkan tulang rusuknya, dia tiba-tiba sadar kembali dan buru-buru mundur. Serangan Wolf King dan Fatsou meleset dan mereka berdua sangat marah. Kita harus tahu. Kesempatan ini ditukar dengan nyawa Kinfei yang bagaimana bisa gagal. Sama sekali tidak. Elang, cepat. Seorang pria dan satu serigala meraung, tanpa jeda, dengan kemarahan yang sangat besar, mereka menerkam ke depan lagi. Pada saat yang sama. Mata elang salju bersayap ganda menjadi dingin, sayapnya mengepak dengan liar dan seperti seberkas cahaya, ia meleset keluar. Ketika ia mengejar wanita tua berjubah hijau itu, ia telah mengaktifkan jiwa pertempurannya. Jadi sekarang, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Wolf King dan Fatsou. Namun meski begitu, ia masih belum bisa mengejar Cui Chengqing. Meskipun elang salju bersayap ganda dan Cui Chengqing hanya berjarak satu wilayah kecil, kecepatan seorang malaikat perang dan master pertempuran sungguh berbeda. Misalnya, seorang master pertempuran bintang 9 bisa terbang sejauh 10 meter dalam setiap tarikan napasnya, dan Sein perang bintang 1 bisa terbang sejauh 50 hingga 60 meter. Kesenjangan di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh objek eksternal. Selain itu, Cui Chengqing juga menguasai seni pertarungan tambahan. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Elang salju bersayap ganda sangat cemas. Wolf King dan Fatsou bahkan lebih cemas. Melihat pria dan kedua binatang itu, wajah Cui Chengqing penuh dengan ejekan. Tapi di saat yang sama, hatinya juga cukup marah. Jika bukan karena pedang perang dan kedua tulang rusuk itu, membunuh pria dan dua binatang ini semudah membalik tangannya. Tidak akan seperti sekarang, di mana tangan dan kakinya diikat. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan semangatnya terangkat. Bajingan kecil itu pasti sudah mati. Saat aku menemukan bila es itu, kalian semua akan pergi ke mata air kuning untuk menemaninya. Tunggu saja, kamu akan segera putus asa. Haha. Cui Chengqing tertawa keras, berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju gletser yang rusak. Fatsou, Wolf King, dan Snow Eagle bersayap ganda saling berpandangan, ekspresi mereka muram saat mereka buru-buru mengejarnya. Di sisi lain, wanita tua berjubah hijau melihat ke belakang sekelompok orang, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia tersenyum sinis, mendarat di gletser di bawah, dan diam-diam mengikuti. Jelas sekali, dia masih ingin memanfaatkan situasi ini. Sangat cepat, Cui Chengqing tiba di atas gletser yang pecah dan melihat ke bawah. Tepat di bawahnya, ada lubang pembuangan yang sangat besar. Di dasar lubang pembuangan, Kinfei yang terbaring diam di genangan darah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Bila es juga ada di sisinya. Dia benar-benar sudah mati. Cui Chengqing sangat gembira, dia menoleh dan menatap Fatsou dan Raja Serigala di belakangnya, dan bergegas menuju Kinfei yang seperti kilat. Bos, Kinzi kecil. Setelah beberapa napas, Fatsou dan Wolf King juga naik ke langit di atas lubang pembuangan. Melihat Kinfei yang terbaring berlumuran darah, mereka tiba-tiba meraum dan bergegas menuju lubang pembuangan dengan putus asa. Pada saat ini, Cui Chengqing telah mendarat di depan Kinfei yang. Dia menatap Fatsou dan yang lainnya, dengan senyum kemenangan di wajahnya, dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengirimu untuk menemaninya segera. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya, membungkuk, dan mengulurkan tangan untuk mengambil bila es itu. Suwa. Tapi saat ini, Kinfei yang tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya dingin meledak. Pada saat yang sama, tangan kirinya yang berdarah meraih bila es dan menusup perut bagian bawah Cui Chengqing seperti kilat. Udara dingin yang menusup tulang dan ketajaman yang menakutkan langsung menghancurkan laut Ki Cui Chengqing. Ah! Jeritan yang mengental darah segera bergema di langit. Setelah laut Ki hancur, tidak peduli seberapa tinggi budidayanya, itu setara dengan orang cacat. Fatsou dan Wolf King tercengang. Setelah sekian lama, Kinfei yang hanya memalsukan kematiannya. Wanita tua berjubah hijau yang mengikuti mereka mendengar teriakan Cui Chengqing dan segera berhenti. Wajah lamanya penuh kejutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Cui Chengqing berteriak? Mungkinkah dia diperdaya oleh bajingan-bajingan kecil itu lagi? Karena jaraknya agak jauh, dan Kinfei yang serta Cui Chengqing berada di dasar lubang pembuangan, wanita tua berjubah hijau tidak tahu apa yang terjadi. Namun jeritan menyakitkan Cui Chengqing membuatnya merasa ketakutan dan gelisah. Memadamkan. Setelah sedikit berjuang, dia dengan tegas berbalik dan meninggalkan tempat ini. N. Tapi saat ini, elang salju bersayap ganda menemukannya dan cukup terkejut. Dia tidak melarikan diri. Fatsou juga mengikuti pandangan elang salju bersayap ganda dan menatap wanita tua berjubah hijau. Dia mencibir, sepertinya dia ingin menjadi oriole di belakang belalang yang mengintai jangkrik. Karena dia ingin mati, kita harus memenuhi keinginannya. Gemuk, elang, pergilah dan bunuh dia. Aku akan pergi dan membantu Kinzi kecil. Mata Wolfqing bersinar dengan niat membunuh. Tidak masalah. Fatsou dan elang salju bersayap ganda tertawa, berbalik ke udara, dan mengejar wanita tua berjubah hijau. Wolfqing terus bergegas menuju lubang pembuangan. Di dasar lubang pembuangan, Cui Chengqing berhenti berteriak dan menatap Kinfei yang dengan tidak percaya. Kenapa kamu tidak mati? Mengapa? Kinfei yang terkekeh dan dengan paksa mencabut bila esnya. Jantung Cui Chengqing tiba-tiba menyemburkan darah seperti kolom, dan dia pingsan dengan lemah. Kinfei yang perlahan bangkit. Luka di sekujur tubuhnya membuatnya meringis kesakitan. Namun, dia berkemauan keras dan masih sanggup menanggungnya. Setelah bangun, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Cui Chengqing, dan berkata, karena saya telah menyatu dengan api kehidupan. Apa? Wajah Cui Chengqing berubah, dan dia berkata dengan kaget, kamu juga memiliki api kehidupan. Kinfei yang berkata, apakah ini aneh? Bukankah ini aneh? Cui Chengqing bertanya, bagaimana orang biasa bisa memperoleh harta seperti api kehidupan? Namun kemudian, dia berkata, tidak, meskipun Anda telah menyatu dengan api kehidupan dan memiliki tubuh yang abadi, masih ada batasannya. Setelah batas ini terlampaui, Anda tetap akan mati. Dan tinju penghancur langit adalah kartu as terkuatku, dan aku adalah seorang biksu perang. Api kehidupan saja tidak cukup untuk membuatmu tetap hidup. Pasti ada faktor lain. Kata Cui Chengqing. Kamu cukup pintar. Ya, selain api kehidupan, saya juga memiliki seni ilahi. Perpaduan seni ilahi dan api kehidupan dapat memberi saya tubuh abadi yang nyata. Kata Kinfei yang. Seni ilahi. Cui Chengqing tampak terkejut dan berkata, siapa kamu? Kinfei yang berkata, Kinfei yang. Apa? Kamu adalah Kinfei yang yang membantai semua makhluk di area pertama dan kedua. Mata Cui Chengqing membelalak. Hem. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, siapa yang memberitahumu? Perbuatan jahatmu sekarang diketahui oleh semua orang di area ketiga. Apakah kamu masih membutuhkan orang lain untuk memberitahuku? Cui Chengqing mencibir. Kinfei yang mengerutkan alisnya. Siapa yang menyebarkan rumor? Nyonya misterius. Tapi Nyonya misterius itu berkata bahwa dia tidak akan mengganggunya setidaknya selama lima tahun. Jadi dia seharusnya tidak datang ke area ketiga untuk menyebarkan rumor tersebut. Mungkinkah itu Muqing? Dengan dendam antara dia dan Muqing, sangat mungkin dia sengaja menipunya. Saat Kinfei yang sedang berpikir keras, mata Cui Chengqing berkedip sedikit. Dia mengangkat tangannya dan meraih tas kian kun miliknya, dan api kehidupan segera keluar dari tas kian kun miliknya. Kemudian, dia mengambil api kehidupan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kamu mendekati kematian. Melihat Cui Chengqing akan berhasil, Wolfqing bergegas dari langit, meraih tulang rusuknya, dan memukul kepalanya dengan tongkatnya. Ah! Retakan! Diiringi jeritan melengking, kepala Cui Chengqing meledak seperti semangka, dan dia mati di tempat. Sampah! Raja Serigala memandang Cui Chengqing dengan jijik, meraih api kehidupan, dan memandang Kinfei yang, kamu terlalu ceroboh, bagaimana jika dia benar-benar menelannya? Kamu masih berani membicarakan aku. Aku menciptakan peluang bagus untukmu, tapi bagaimana denganmu? Anda bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Jika aku tidak mendengar kata-katanya dan memalsukan kematianku di sini untuk menyergapnya, belum lagi api kehidupan, aku bahkan tidak akan bisa mendapatkan sehelai rambut pun. 793 Mendengar kata-kata Kinfei yang, Raja Serigala tertawa malu. Kinfei yang memutar matanya, mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya. Kali ini, lukanya sangat serius. Tidak hanya tubuhnya yang retak, bahkan organ dalamnya pun terluka parah. Namun, setelah menyatu dengan api kehidupan, setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan yang sangat besar. Dengan bantuan pil penyembuh, nyawanya tidak dalam bahaya. Tapi untuk jangka waktu tertentu, dia pasti tidak akan bisa bertarung lagi. Ah! Tidak lama kemudian, jeritan menyakitkan datang dari jauh. Itu adalah teriakan wanita tua berjubah hijau. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap Wolf King, cari Taskian Kun Cui Cheng Ching. Taskian Kun! Wolf King sedikit terkejut, dan kemudian matanya berbinar. Ia buru-buru berjongkok di tanah dan mengulurkan cakarnya untuk mencari pakaian Cui Cheng Ching. Segera! Ia mengeluarkan Taskian Kun, memeriksanya sebentar, dan berkata dengan gembira, ada begitu banyak tanaman obat berumur 10.000. Apakah begitu? Kinfei yang melihatnya dengan curiga dan mengambil Taskian Kun untuk memeriksanya. Memang ada tanaman obat berumur 10.000 tahun di dalamnya. Perkiraan awal menunjukkan jumlahnya lebih dari 200 batang. Tidak buruk. Kinfei yang tertawa. Selain tanaman obat, ada juga beberapa koin emas. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Tiba-tiba, Wolf King mengerutkan kening, Kinzi kecil, ada masalah yang tidak dapat saya pecahkan. Apa masalahnya? Kinfei yang melihatnya dan bertanya. Penyihir tua itu bisa saja menggunakan gerbang teleportasi untuk melarikan diri, tapi kenapa dia tidak membukanya? Wolf King curiga. Hmm. Kinfei yang tercengang. Kata-kata Wolf King benar-benar mengingatkannya. Sebagai seorang santo perang, dia harus memiliki beberapa gerbang teleportasi setiap saat. Dan dalam proses mengejar wanita tua berjubah hijau itu, dia memiliki kesempatan untuk membuka gerbang teleportasi dan melarikan diri. Tapi kenapa dia tidak mengeluarkan gerbang teleportasi sampai dia mati? Setelah beberapa saat, Wolf King menoleh untuk melihat ke arah Fatso dan elang salju bersayap dua dan bertanya dengan curiga, aneh, mengapa Fatso dan elang tua belum kembali? Kinfei yang juga mengerutkan kening. Tempat asal teriakan itu sekitar 2-3 mil jauhnya dari sini. Secara logika, Fatso dan Sueying seharusnya sudah tiba sekarang dan bergabung dengan mereka. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ayo pergi dan lihat. Hati Kinfei yang tenggelam. Dia menyeret tubuhnya yang lelah dan terbang. Beberapa saat kemudian, pria dan serigala itu melihat mayat berlumuran darah tergeletak di gletser yang pecah. Itu adalah wanita tua berjubah hijau. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Fatso atau Sueying di sekitarnya. Wolf King berkata dengan marah, kemana perginya kedua bajingan itu. Suara mendesing. Tapi suaranya jatuh. Bersamaan dengan suara sesuatu yang menerobos udara, Fatih dan elang salju bersayap dua terbang dari atas gletser. Hem. Melihat Kinfei yang dan raja serigala berdiri di samping mayat wanita tua berjubah hijau, seorang pria dan seekor elang sedikit terkejut. Desir. Mengikuti dengan cermat. Mereka menuki ke bawah dan mendarat di depan Kinfei yang. Fatso langsung bertanya dengan prihatin, Bos, bagaimana lukamu? Aku tidak akan mati. Kinfei yang tersenyum dan mengerutkan kening, kemana kamu pergi. Mendengar jawaban Kinfei yang, Fatso menghela nafas panjang dan berkata, kami pergi mencari taskiankunnya. Apa maksudmu? Kinfei yang terkejut dan bertanya. Setelah membunuhnya, saya kira mungkin ada tanaman obat berusia 10 ribu tahun di taskiankunnya, jadi saya mencari di tubuhnya, tetapi saya tidak dapat menemukan taskiankunnya. Elang tua dan kurasa dia mungkin tidak sengaja meninggalkannya saat melarikan diri, jadi kami berlari kembali untuk mencarinya. Hasilnya, kami menemukan beberapa pecahan taskiankun di tempat dia bertarung dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Kami menduga itu pasti hancur secara tidak sengaja saat dia bertarung dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Kata Fatso. Jadi begitu, Kinfei yang mengangguk menyadari. Pantas saja wanita ini tidak membuka portalnya. Ternyata taskiankun hancur. Karena begitu taskiankun dihancurkan, barang-barang di dalamnya juga akan hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Saya juga menemukan kotak giok ini di laut ki miliknya. Masih ada sisa energi kehidupan di dalamnya. Seharusnya digunakan untuk menyimpan api kehidupan. Fatso mengeluarkan kotak giok seukuran telapak tangan dari tangannya. Kotak giok itu berwarna putih bersih dan sangat indah. Kinfei yang melihat ke kotak giok dan tertawa, meskipun sayang sekali kami tidak mendapatkan taskiankunnya, tapi bagaimanapun juga, kali ini kami dapat dianggap sebagai kemenangan besar. Segera pergi ke kastil dan hitung rampasan perang kali ini. Saya memperkirakan kita bisa mengumpulkan beberapa set bahan obat pil penciptaan kecil. Tanpa menunggu Kinfei yang selesai berbicara, Fatso dan Wolf King menjadi bersemangat. Terutama elang salju bersayap ganda. Tiba-tiba, Raja Serigala menatap api kehidupan di tangan Kinfei yang, memutar matanya, dan berbaring di tanah sambil menjatuhkan diri, berseru, Ayo, aku tidak tahan lagi. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang dan yang lainnya melihatnya dengan kaget. Saat aku bertarung dengan Cui Chengcing barusan, aku mengalami luka yang sangat parah. Aku harus menyatu dengan api kehidupan agar bisa diselamatkan. Wolf King berkata dengan putus asa. Kinfei yang, Fatso, dan elang salju bersayap ganda saling memandang dengan cemas. Saat itu, mereka semua hadir. Mengapa mereka tidak melihat orang ini terluka? Jika Anda menginginkan api kehidupan, katakan saja. Mengapa membuat alasan yang tidak masuk akal? Aya, aku tidak tahan lagi. Kinfei yang, cepat selamatkan kaisar ini. Di masa depan, kaisar ini pasti akan melakukan yang terbaik untukmu sampai dia meninggal. Elang salju bersayap ganda juga tergeletak di tanah, merentangkan sayapnya, dan menatap Kinfei yang tanpa daya. Wajah Kinfei yang berkedut. Melihat elang salju bersayap ganda menirunya, Raja Serigala tidak senang. Dia berbalik dan bangkit, dengan marah berkata, apa gunanya ini? Bukankah segala sesuatunya harus didahulukan, dilayani terlebih dahulu? Lelucon yang luar biasa. Aku berkontribusi paling besar dalam merebut api kehidupan kali ini. Tentu saja itu harus menjadi milikku. Elang salju bersayap ganda juga mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, menatap Wolf King tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Apakah kamu di sini untuk melucu? Tanyakan pada Kinzei kecil dan gendut, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bilang kamu berkontribusi paling besar? Kata Raja Serigala. Elang salju bersayap ganda berkata, kalau begitu beritahu saya, di mana kamu terluka? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Wolf King berkata dengan percaya diri, omong kosong, ini adalah cedera internal. Tentu saja Anda tidak dapat melihatnya. Saya juga mengalami luka dalam. Apakah Anda percaya? Kata elang salju bersayap ganda. Pembuluh darah Wolf King tiba-tiba menonjol, dan dia meraung, percayalah. Pergilah sejauh mungkin. Ayo, tunjukkan padaku cara kabur dulu. Elang salju bersayap ganda berteriak. Melihat Serigala dan elang berdebat, Kinfei yang benar-benar terdiam. Mereka bahkan mengungkit luka dalam. Badut yang luar biasa. Batuk. Kinfei yang terbatuk, mengulurkan tangan dan menghentikan kedua binatang itu, dan berkata, jangan pikirkan itu. Setelah menyatu dengan api kehidupan, hanya satu orang yang dapat memperoleh manfaat. Sama seperti dia dan Fatih, hanya mereka yang mendapat manfaat saat ini. Namun jika tidak menyatu, semua orang dapat menyerap energi api kehidupan untuk menyembuhkan luka mereka. Jadi, kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati, dia tidak akan membiarkan siapapun ikut campur dalam hal itu. Memadamkan. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim Fatso dan Wolf King ke kastil. Api kehidupan. Api alkimia kelas 6. Pisau es senjata tingkat suci. Dan tanaman obat berusia puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Risiko dan peluang hidup berdampingan, kalimat ini memang benar. Kinfei yang diam-diam menghitung rampasan perang di dalam hatinya. Kemudian, dengan senyuman di wajahnya, dia melayang ke langit dan terbang ke depan. Tidak lama kemudian, Ia menemukan sebuah danau, mencuci noda darah di tubuhnya, berganti pakaian bersih, dan melanjutkan perjalanan. 6 jam kemudian, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan kecepatannya semakin cepat. Di cakra wala depan, samar-samar dia bisa melihat 2 suku. Suku Changhai, suku singa hitam, suku asap merah, aku harus menyelidiki latar belakang ketiga suku ini. Bisik Kinfei yang. Dentang. Tiba-tiba, suara senjata bertabrakan memasuki telinga Kinfei yang. Kinfei yang sedikit terkejut, dan segera menjadi waspada, menundukkan kepalanya untuk memindai area di bawah. Dia telah bertemu dengan 3 orang suci pertempuran berturut-turut dan hampir kehilangan nyawanya, jadi sekarang, gerakan sekecil apapun akan membuatnya ekstra hati-hati. Di bawah, ada hutan yang luas. Suara benturan senjata terdengar dari dalam hutan, tak jauh dari tempatnya berada. Dia masih bisa merasakan 2 aura, tapi keduanya sangat lemah. Menurut penilaiannya, itu pasti aura kaisar pertempuran. Kinfei yang diam-diam menghela nafas lega. Jika itu hanya kaisar pertempuran, maka tidak perlu khawatir. Setelah merenung sejenak, dia menahan auranya, mendarat di hutan, dan berjalan menuju tempat pertempuran. Sesaat kemudian, dia melintasi punggung bukit bersalju, berdiri di puncak es yang tingginya lebih dari 100 kaki, dan melihat ke bawah. Tak jauh dari situ, seorang pria dan seorang wanita sedang berkelahi, menggulung kepingan salju di langit. Pepohonan di sekitarnya telah hancur akibat fluktuasi pertempuran, dan menjadi berantakan. Pria dan wanita itu seumuran dengannya, berusia 20-an. Wanita itu tingginya sekitar 1,75 meter, dengan kulit sedingin es dan tulang seperti batu giyok. Dia mengenakan gaun kasa putih, dan matanya sejernih cermin. Dia cukup cantik. Pemuda itu juga bertubuh tinggi, mengenakan jubah ungu. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, dan penampilannya luar biasa. Keduanya memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangan mereka, dan ketajamannya sangat mencengangkan. Saat ini, pakaian mereka agak compang kemping. Dan ada noda darah di mana-mana. Budidaya mereka serupa, keduanya adalah kaisar pertempuran bintang 3. Qin Fei yang sudah lama tidak melihat pertempuran antara kaisar pertempuran. Oleh karena itu, untuk sesaat, dia memperhatikan dengan penuh minat. Namun, setelah menontonnya beberapa saat, dia merasa sedikit aneh. Meski budidaya mereka sama, pemuda berbaju ungu jelas lebih kuat dari wanita berbaju putih. Dan kini, wanita berbaju putih itu memang dipaksa mundur oleh pemuda berbaju ungu. Bisa dikatakan jika pemuda berbaju ungu ingin mengakhiri pertarungan, dia bisa segera melakukannya. Namun, pemuda berbaju ungu tidak membunuh wanita berbaju putih. Setelah beberapa saat, pemuda berbaju ungu itu marah dan meraung, Jalang, untunglah aku menyukaimu. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Hem. Kinfei yang tercengang. Berhenti bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Wanita berbaju putih itu mengomel. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kebencian, tapi ada juga sedikit ketidakberdayaan. Jadi begitu. Kinfei yang berbisik, lalu sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman pahit. Sungguh melodramatis. 794. Mati. Biarku beritahu, jika kamu tidak mematuhiku hari ini, akan sulit bagimu untuk mati. Pemuda berpakaian ungu tersenyum menghina dan melangkah ke depan wanita berpakaian putih, menebas pedang di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Wanita berpakaian putih itu tampak sedikit bingung dan terhalang oleh pedangnya. Dentang. Namun, kekuatan pemuda berpakaian ungu itu terlalu besar, membuat lengannya mati rasa. Pedang di tangannya segera jatuh dari tangannya dan jatuh ke salju di kejauhan. Melihat, inilah perbedaan antara Anda dan saya. Penghinaan pemuda berpakaian ungu itu bahkan lebih kuat. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dada wanita berpakaian putih itu. Engah. Tiba-tiba, tubuh halus wanita berpakaian putih itu bergetar dan mengeluarkan setegup darah. Dengan keras, dia terbang keluar dan menabrak tunggul pohon. He he. Rasanya enak. Pemuda berpakaian ungu itu menatap telapak tangannya lalu menatap ke dada wanita berpakaian putih itu. Ada sedikit senyuman cabul di matanya. Bajingan. Tunggu, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita berpakaian putih itu marah dan berteriak. Jangan khawatir. Saat nasinya sudah matang, ayahmu tidak akan membunuhku, tapi akan memohon agar aku menikah denganmu. Pemuda berpakaian ungu itu menjelat bibirnya dan membuang pedang di tangannya. Seperti serigala lapar, dia menerkam wanita berpakaian putih itu dan tidak sabar untuk memasukkan tangannya ke dalam gaunnya. Bajingan. Menjauhlah dariku. Wanita berpakaian putih itu sangat ketakutan dan berusaha mati-matian untuk mendorong pemuda berpakaian ungu itu menjauh. Tapi menghadapi pemuda berpakaian ungu yang kejam, bagaimana dia bisa membebaskan diri? Ketidakberdayaan dan keputus asaan seketika menenggelamkan tubuh dan pikirannya. Aku penasaran, di dunia es dan salju ini, bisakah benda kecilmu menjadi keras? Tapi saat ini, suara lucu tiba-tiba terdengar dari samping. Siapa? Pemuda berpakaian ungu itu terkejut dan menoleh untuk melihat. Ia melihat tak jauh dari situ, sebenarnya ada seorang pemuda berpakaian putih yang muncul entah dari mana. Pemuda berpakaian putih ini tidak lain adalah Qin Fei Yang. Dia sangat muak dengan perilaku bullying seperti ini. Jadi, dia berdiri dan menghentikan perilaku buruk pemuda berpakaian ungu itu. Pada saat ini, Qin Fei Yang menyembunyikan auranya seperti orang biasa. Dan lukanya belum juga sembuh dan wajahnya agak pucat. Pada pandangan pertama, dia seperti pemuda yang sakit. Pemuda berpakaian ungu melirik Qin Fei Yang, dan berkata dengan jijik, biarku beritahu, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Tubuhnya masih menekan wanita berbaju putih itu dengan kuat, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Wanita berbaju putih itu meronta beberapa kali, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia juga melihat ke arah Qin Fei Yang. Matanya yang berkaca-kaca dipenuhi permohonan. Qin Fei Yang memandangnya dan tersenyum pada pemuda berpakaian ungu. Bukankah hal seperti ini seharusnya dilakukan atas dasar suka sama suka? Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Kamu mau mati. Enyahlah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, jika kamu membuat marah tuan muda ini, kamu tidak akan bersenang-senang. Kata pemuda berbaju ungu itu dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan pergi. Tolong, aku mohon, selamatkan aku. Wanita berpakaian putih itu segera memohon juga, air matanya jatuh seperti hujan. Jangan takut. Qin Fei Yang tersenyum tipis, memandang pemuda berpakaian ungu dan berkata, Maaf, tidak ada yang salah denganku. Aku tidak tahan melihat seorang wanita menangis di depanku, terutama seorang gadis kecil yang cantik. Kamu mendekati kematian. Pemuda berpakaian ungu menjadi ganas, dia berdiri dan meraih pedang perang, menatap tajam ke arah Qin Fei Yang, dan berkata, Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda ini? Katakan padaku, Mari kita lihat apakah kamu bisa membuatku takut. Qin Fei Yang masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Dengarkan baik-baik Tuan Muda ini. Tuan Muda ini adalah putra pemimpin suku awan hitam, Heyu. Tahukah kamu seberapa kuat ayahku? Biarku beritahu, dia adalah sekte Perang Bintang Sembilan yang tak terkalahkan. Kata pemuda berpakaian ungu dengan bangga. Ah! Qin Fei Yang tercengang. Jika sekte Perang Bintang Sembilan tidak terkalahkan, bukankah orang suci perang akan menentang surga? Katak di dasar sumur sungguh menyedihkan. Dia tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia luar. Kamu benar-benar membuatku takut. Qin Fei Yang terkekeh dan berjalan menuju pemuda berpakaian ungu itu selangkah demi selangkah. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Pemuda berpakaian ungu tertawa dingin, mengangkat pedang tempurnya, dan menebas ke arah Qin Fei Yang. Hati-hati. Wanita berpakaian putih yang meringkup di sampingnya sangat ketakutan. Saat dia melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Dentang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Qin Fei Yang mengangkat lengannya, dan dengan sedikit mencubit jari telunjuk dan jari tengahnya, dia langsung menangkap bilah pedangnya. Apa? Pemuda berpakaian ungu dan wanita berpakaian putih langsung tercengang. Dia benar-benar memblokir pedang pertempuran dengan tangan kosong. Ini? Ini? Apakah ini mimpi? Saya tidak percaya. Pemuda berpakaian ungu itu meraung, ingin mencabut pedang pertempurannya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik kembali pedang pertarungannya. Hanya karena ayahmu kuat bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan dengan sedikit kekuatan dari jari telunjuknya, disertai dengan suara dentang, pedang pertempuran itu terbang dari tangan pemuda berpakaian ungu dan menusuk ke salju tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian ungu itu juga terpaksa mundur, dan lengannya yang memegang pedang mengeluarkan banyak darah. Bukankah kekuatan ini terlalu kuat? Wajah pemuda berpakaian ungu menjadi pucat saat dia menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Wanita memang ditakdirkan untuk dicintai, bukan untuk melampiaskan nafsunya, paham? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Ya, 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 aku tahu aku salah. Tatapan pemuda berpakaian ungu itu bergetar saat dia menganggupkan kepalanya berulang kali. Enyahlah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata. Pemuda berpakaian ungu itu buru-buru berbalik dan melarikan diri seolah dia telah diampuni. Dia bahkan tidak peduli dengan pedang pertarungannya. Kamu bajingan, beraninya kamu mengganggu nasib baik tuan muda ini. Tunggu saja, kamu akan segera selesai. Setelah berlari jauh, pemuda berpakaian ungu melihat bahwa Qin Fei Yang tidak mengejarnya, jadi dia meninggalkan ancaman tanpa menoleh. Ah! Qin Fei Yang tercengang. Beraninya dia mengancamnya. Dia benar-benar orang yang tidak takut mati. Namun, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia hanyalah seorang kaisar perang, apa yang bisa dia lakukan untuk menyakitinya. Bahkan jika pemimpin suku awan hitam datang, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Segera. Pemuda berpakaian ungu menghilang dari pandangan Qin Fei Yang. Melihat pemuda berpakaian ungu itu pergi, wanita berpakaian putih itu akhirnya menghilangkan rasa takut di hatinya. Dia berdiri dan merapikan bajunya, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, wanita berpakaian putih itu buru-buru berkata, tunggu, saya belum menanyakan nama kakak. Qin Fei Yang. Kata Qin Fei Yang tanpa menoleh. Namun setelah mengatakan itu, dia menyesalinya. Cui Cheng Ching pernah mengatakan bahwa rumor bahwa dia telah membunuh semua orang di area pertama dan kedua sudah diketahui semua orang di area ketiga. Dan wanita ini pasti mengetahuinya juga. Dia berbalik untuk melihat wanita itu, matanya berkedip-kedip. Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, wanita berpakaian putih itu juga memandang Qin Fei Yang dengan heran. Mata Qin Fei Yang berkedip dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Saya. Wanita berpakaian putih itu tergagap, terlihat agak gugup. Qin Fei Yang bertanya lagi, apakah menurutmu aku terlihat seperti raja iblis pembunuh? Sama sekali tidak. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi sekarang, semua orang membicarakan tentang bagaimana kamu membantai semua orang di area pertama dan kedua. Gosip adalah hal yang menakutkan. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam, berbalik, dan pergi dengan langkah besar. Melihat punggung Qin Fei Yang, wanita berpakaian putih itu merontas sejenak, dan berkata, Qin Da Ge, tunggu. Lalu, dia mengejarnya. Apakah ada hal lain? Qin Fei Yang berhenti dan berbalik menatapnya dengan curiga. Tidak peduli orang macam apa kamu, Qin Da Ge, aku harus berterima kasih dengan benar. Jadi, saya dengan berani mengundang Qin Da Ge ke suku saya sebagai tamu, dan saya berharap Qin Da Ge tidak menolak. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan wajah penuh ketulusan. Ini. Qin Fei Yang ragu-ragu. Jangan khawatir, ayahku dan anggota sukuku semuanya adalah orang-orang yang bersyukur, dan mereka tidak akan mengungkapkan identitasmu. Wanita berpakaian putih itu sepertinya telah melihat kekhawatiran Qin Fei Yang, dan berkata lagi. Yah, kebetulan aku punya banyak pertanyaan, dan aku ingin bertanya padamu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Wanita berpakaian putih itu sangat gembira, dan dengan cepat berlari untuk mengambil pedang perang yang telah jatuh sebelumnya, lalu berlari ke arah Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, sukuku tidak jauh di depan, Qin Da Ge, tolong. Qin Fei Yang tersenyum, berbalik, dan melangkah maju. Tapi saat dia berbalik, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata wanita berpakaian putih itu, dan lengan yang memegang pedang perang tiba-tiba terangkat, menusuk punggung Qin Fei Yang seperti kilat, dan menembus perut bagian bawahnya. Laut Qinnya juga langsung hancur. Langsung. Wajah Qin Fei Yang memerah, dan dia memuntahkan setegup darah. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat ketakutan, dan dengan cepat mencabut pedang pertempurannya, dan mundur jauh. Qin Fei Yang menatap luka di perut bagian bawahnya, dan untuk sesaat, dia merasa sulit percaya bahwa wanita ini benar-benar berkomplot melawannya. Seseorang harus mengetahuinya. Dialah yang telah menyelamatkan nyawa wanita berpakaian putih itu sebelumnya. Terlebih lagi, wanita ini tampak begitu baik dan murni. Desir. Dia tiba-tiba berbalik, menatap wanita berpakaian putih itu, dan berkata, ini yang disebut rasa terima kasihmu. Seolah takut dengan tatapan Qin Fei Yang, wanita berpakaian putih itu terus mundur, dan berkata, kamu membunuh begitu banyak orang, dosamu sangat besar, dan kamu pantas mati, saya melenyapkan kejahatan bagi orang-orang. Terlebih lagi, penguasa kota-kota Tian Yang telah memberikan hadiah padamu. Karunia. Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum dia mengejek, saya pikir menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang itu palsu. Saya. 500 miliar koin emas, sejenis pil api kelas 6. Kata wanita berpakaian putih itu. Saya sangat berharga. Qin Fei Yang tertawa. Dia tidak mati bahkan setelah bertemu dengan tiga orang suci pertempuran bintang satu yang hebat, dan sekarang dia benar-benar jatuh ke tangan kaisar pertempuran bintang tiga, sungguh sebuah lelucon. Tiba-tiba, matanya meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Dentang. Sambil berpikir, Chang Sui muncul, melesat melintasi langit seperti kilat, dan memasuki hati wanita berpakaian putih itu. Ah. Dengan jeritan yang membekukan darah, wanita berpakaian putih itu tewas di tempat, dan darah berceceran setinggi tiga kaki. Meskipun laut Qinya hancur, dan dia setara dengan orang cacat, mengendalikan Chang Sui tidak memerlukan pertempuran Qin, dan hanya membutuhkan pemikiran. Tidak peduli seberapa baik penampilan seseorang di permukaan, mereka tidak bisa dipercaya dengan mudah. Melihat mayat wanita berpakaian putih itu, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Ini adalah harga dari mempercayai seseorang dengan mudah. Namun, setelah menyatu dengan api kehidupan, hancurnya Laut Qi bukanlah cedera yang fatal. Lebih-lebih lagi, dia masih memiliki pil laut roh, dan selama dia pulih untuk jangkau waktu tertentu, Laut Qi-nya akan dapat pulih. Setelah itu, 795. Qin Xi kecil, apakah wanita itu cantik? Begitu mereka memasuki kastil, Raja Serigala mendekati Qin Fei yang dan bertanya secara diam-diam. Qin Fei yang tertegun dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Kamu selalu waspada, tapi kali ini kamu jatuh ke tangan seorang wanita. Jadi kami berpikir dia pasti sangat cantik. Raja Serigala terkekeh. Eh! Qin Fei yang terkejut dan menatap Fatso dan yang lainnya. Mata semua orang penuh ejekan. Wolf King mendesak, beritahu kami, kami benar-benar penasaran. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, sudah cukup, siapa yang tidak melakukan kesalahan? Bisa dimengerti jika orang lain melakukan kesalahan, tapi tidak biasa jika Anda melakukan kesalahan. Si gendut terkekeh, dan seringai malang muncul di wajahnya. Qin Fei yang sangat tidak berdaya. Dia bukan dewa, dia hanyalah manusia biasa dengan mata telanjang. Selain itu, meskipun dia adalah dewa, ada kalanya dia melakukan kesalahan. Apakah perlu menggodanya seperti ini? Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia langsung duduk bersila di tanah, meminum pil laut roh, dan mulai memperbaiki laut kinya. Melihat ini, Fatso dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Fatso diam-diam berkata, menurutmu apakah sebaiknya kita membiarkannya begitu saja? Omong kosong, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lu Hong mendengus dingin. Lemak itu sedikit terkejut. Dia memandang Lu Hong sambil bercanda dengan senyuman penuh arti di wajahnya. Tidak lama setelah Qin Fei yang memasuki kastil, sekelompok orang terbang dengan agresif. Orang yang memimpin adalah pria kekar. Tingginya sekitar 1,9 meter dan mengenakan celana pendek hitam. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan kulit perunggunya penuh dengan daya ledak. Matanya tajam, ototnya melotot, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura liar. Di samping pria kekar itu ada seorang pria muda. Wajahnya pucat dan tatapannya lemah. Namun, ada pandangan menyeramkan di antara alisnya. Itu adalah pemuda berpakaian ungu yang melarikan diri sebelumnya, Heyu. Ada lebih dari 10 orang di belakang mereka berdua. Kekuatan mereka juga tidak buruk, dan yang terlemah adalah leluhur pertempuran bintang 1. Tidak lama kemudian, sekelompok orang tiba di lokasi kejadian. Heyu menunjuk ke bawah dan berkata, Paman, tadi dia ada di sini. Pria kekar itu mengalihkan pandangannya ke gletser di bawah. Melihat radius beberapa mil, tidak ada bayangan hantu pun, apalagi manusia. Dia menoleh ke Heyu dan mengerutkan kening. Apa kamu yakin? Ya. Heyu mengangguk. Seorang pria berpakaian hitam di belakangnya berkata, Mungkinkah dia sudah pergi ke suku awan putih? Mustahil. Suku awan putih berbatasan dengan suku awan hitam kami. Jika dia benar-benar pergi ke suku awan putih, dia pasti akan menemui kita di jalan. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata, Turun dan cari dengan cermat. Lihat apakah kamu dapat menemukan petunjuk. Ya. Sepuluh orang di belakang pria kekar itu dengan hormat merespons dan menyebar ke segala arah, memulai pencarian karpet. Heyu mengalihkan pandangannya ke hutan di bawah, dan tatapannya menjadi lebih suram. Dia berkata, Paman, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Jangan khawatir. Dengan adanya Paman di sini, selama kita bisa menemukannya, dia pasti akan mati hari ini. Tapi U.R. Jangan salahkan Paman karena memarahimu. Apa yang kamu lakukan kali ini sungguh tidak pantas. Kata pria kekar itu. Ini. Heyu mengerutkan kening dan berkata, Bukankah kamu dan ayah memintaku untuk menjatuhkan wanita itu? Mengapa kamu menyalahkanku sekarang? Ya. Kami memintamu untuk menjatuhkan Yecair. Selama kamu bisa menikahinya, suku awan hitam kita akan mampu memusnahkan suku awan putih mereka selangkah demi selangkah. Pada saat itu, ketika kedua suku kita bergabung menjadi satu, posisi suku awan hitam kita di wilayah ketiga akan berubah total. Tapi ayahmu dan aku ingin kamu menyenangkan Hecair dan membuatnya bersedia menjadi wanitamu. Sebaliknya, kamu malah menipunya dan memaksakan dirimu padanya. Bukankah ini merusak nasib baik kita? Pria kekar itu berkata dengan marah. Heyu mendengar ini dan menundukkan kepalanya. Dia berkata, Paman, saya salah. Bagus kalau kamu tahu kamu salah. Masalah utamanya sekarang adalah kita tidak bisa membiarkan suku awan putih mengetahui hal ini. Kedua suku kita memiliki kekuatan yang sama. Jika kita benar-benar bertarung karena ini, pasti akan terjadi situasi di mana kedua belah pihak kalah. Pria kekar itu berkata dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Heyu terkejut dan diam-diam berkata, Paman, maksudmu membungka mereka dengan membunuh mereka? Itu benar. Tidak peduli apakah itu Ye Chayer atau orang yang merusak rencanamu, mereka harus mati. Pria kekar itu menganggu, matanya penuh niat membunuh. Saat keduanya sedang berbicara. Di tanah bersalju di bawah, seorang pria kekar yang sedang mencari-cari tiba-tiba merasa seperti baru saja menginjak sesuatu. Dia berjongkok karena terkejut dan menggali salju, dan sesosok mayat wanita segera terlihat. Kamu Chayer. Dia tiba-tiba berubah warna dan berteriak, Ayo cepat. Bagaimana situasinya? Heyu dan pria kekar itu saling memandang dan dengan cepat menukik ke bawah dan mendarat di samping pria kekar itu. Ketika mereka melihat mayat perempuan itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Yuer, bukankah kamu bilang orang itu menyelamatkan Yechayer? Tapi bagaimana dia bisa mati di sini? Orang-orang yang mendengar berita itu semuanya memandang Heyu dengan heran. Aku juga tidak tahu. Heyu juga memasang ekspresi bingung di wajahnya. Tiba-tiba, mata pria kekar itu berbinar dan berkata, Ini hal yang bagus. Hal baik. Semua orang memandangnya dengan curiga. Pria kekar itu memandang Heyu dan berkata, Kematian Yechayer pasti ada hubungannya dengan orang itu, Dan selama Yechayer mati, selain kami, Tidak ada yang akan tahu apa yang kamu lakukan pada Yechayer. Apakah orang itu tidak tahu? Heyu mengerutkan kening. Jadi bagaimana kalau dia tahu? Apakah suku awan putih akan mempercayai kata-katanya? Biarkan aku memberitahumu, Pergilah ke suku awan putih nanti dan beritahu ayah Yechayer. Pria kekar itu membisikkan beberapa kata di telinga Heyu. Setelah mendengarkan, Mata Heyu berbinar, Dia mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum sinis, Bagus, Paman memang layak menjadi bintang kebijaksanaan suku awan hitamku. Melihat dua orang yang tertawa sinis, Lebih dari sepuluh orang suku awan hitam di sebelah mereka semuanya bingung. Pria kekar itu terkekeh, Memandang yang lain dan berkata, Jangan tanya apa-apa, Kembali dulu dan tunggu pertunjukan yang bagus. Langsung, Sekelompok orang kembali ke tempat mereka datang. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Tapi saat ini, Suara bercanda terdengar. Wolf King dan Fatsou muncul di belakang sekelompok orang secara tiba-tiba. Kastil itu berada tepat di sebelah tubuh Ye Chaer, Jadi kata-kata Heyu dan Heyu terdengar jelas oleh Kin Feiyang dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak mendengar kata-kata terakhir pria kekar itu kepada Heyu, Mereka dapat membayangkan bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Jadi, Kin Feiyang membiarkan Fatsou dan Wolf King keluar dan menangani orang-orang ini. Siapa kamu? Bagaimana penampilanmu? Terhadap kemunculan tiba-tiba seorang pria dan serigala, Heyu dan yang lainnya juga sangat terkejut. Fatsou memandang Heyu dan tertawa, Jika kamu bisa memberitahu Tuan Gemuk kata-kata terakhir itu, Tuan Gemuk akan memberitahumu siapa kami dan bagaimana kami muncul. Kamu mendekati kematian. Mata Heyu menjadi gelap dan berkata, Paman, ini mungkin kaki tangan orang itu, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ah iya, kamu sangat pintar. Ya, pria yang membuatmu takut sampai kencing di celana tadi adalah adikku. Wolf King menjerit aneh, matanya penuh ejekan. Adik laki-laki. Pernah mendengarnya. Wajah sekelompok orang dari suku awan hitam tiba-tiba menjadi sangat aneh. Haha. Apakah kamu di sini untuk melucu? Kamu hanyalah seekor binatang buas, bagaimana dia bisa menjadi adikmu? Mengikuti dengan cermat. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku. Mata Wolf King tiba-tiba menjadi dingin, dan berteriak, adik gendut, bunuh mereka. Hm. Fatso tertegun, menoleh untuk melihat Wolf King, dan berkata, apakah kamu berbicara denganku? Omong kosong. Apakah ada orang lain di sini selain kamu? Wolf King mengangkat alisnya dan berkata, Ah. Fatso tertegun, wajahnya berkedut tanpa henti. Melihat sikap agresif Wolf King, dia berpikir bahwa Wolf King secara pribadi akan mengambil tindakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa hasilnya adalah dia yang mengambil tindakan. Sebenarnya, ini tidak penting. Lagipula, mereka berada di pihak yang sama, jadi siapapun yang bergerak tetap sama. Namun, gelar adik gendut membuatnya sedikit tidak senang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah salah jika kamu memanggilku adik? Melihat Fatso tidak bergerak untuk waktu yang lama, Wolf King mengangkat alisnya, matanya menunjukkan ekspresi tidak ramah. Siapa yang bilang? Merupakan kehormatan bagi Tuhan gendut untuk bisa menjadi adikmu, saudara serigala. Fatso mengecilkan lehernya dan segera meraung. Itu dia. Wolf King terkekeh, melambaikan cakarnya dan berkata, Pergilah, biarkan mereka melihat kekuatan kita. Baiklah. Fatso menganggup dan berlari menuju Heyu dan yang lainnya. Heyu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Dari mana asal keduanya? Bukankah ini terlalu lucu? Menggertak. Tatapan pria kekar itu berubah dingin saat dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Pertempuran Ki yang gemilang melonjak saat menerkam ke arah Fatso. Fatso tidak memiliki aura apapun saat ini, dan dengan tubuhnya yang bulat, dia tampak seperti orang yang tidak berguna. Jadi, bukan hanya pria kekar itu, bahkan Heyu pun tidak menaruh perhatian pada Fatso. Hai. Sekte Perang Bintang Tujuh, sangat mengagumkan. Pada saat yang sama, Fatso menatap pria kekar itu, wajahnya penuh senyuman. Memadamkan. Tiba-tiba, kecepatannya meningkat pesat. Seperti sambaran petir, dia dengan tenang menghindari pertempuran Ki dan langsung mendarat di depan pria kekar itu. Apa? Kecepatan ini? Ekspresi pria kekar itu berubah sambil meraung, tidak bagus, mereka berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Aku akan menahannya, kalian lari. Hanya dengan melihat kecepatan ini, pria kekar itu tahu bahwa Fatso dan Wolf King menyembunyikan kekuatan mereka. Ketika selusin anggota klan suku awan hitam mendengar kata-kata pria kekar itu, mereka terkejut dan buru-buru melarikan diri bersama Heyu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan. Fatso memandangi orang-orang yang melarikan diri, tiba-tiba dia mengangkat tangannya yang seperti kipas dan meraih leher pria kekar itu. Jangan sombong, bagaimanapun juga, aku adalah sekte perang bintang tujuh. Pria kekar itu berteriak dengan marah, dan melayangkan pukulan ke arah Fatso tanpa mengelak. Hai. Fatso menyeringai, seni transformasi naga langsung diaktifkan, dan auranya melonjak. Apa? Aura ini, sebenarnya melampaui sekte perang sembilan bintang. Wajah pria kekar itu dipenuhi keterkejutan. Dia tidak berani melanjutkan pertarungan, menarik tinjunya, dan melarikan diri dengan panik. Untuk apa kamu lari? Sudut mulut Fatso terangkat, dia menggunakan kembali ke satu langkah dan mengejar pria kekar itu seperti kilat, menghantamkan tinjunya ke punggung pria kekar itu. Fatso yang telah berubah menjadi prajurit naga, entah itu kekuatan pertahanannya atau kekuatan serangannya, itu akan meningkat secara eksponensial. Fatso sendiri adalah sekte perang bintang enam, dan seni transformasi naga adalah seni pertempuran yang sempurna. Oleh karena itu, kekuatan bertarungnya saat ini telah melampaui sekte perang sembilan bintang. Bagaimana pria kekar itu bisa menahan pukulan yang melampaui sekte perang sembilan bintang? Ledakan Di tempat Pria kekar itu terlempar karena pukulan itu, organ dalamnya pecah, dan dengan jeritan darah yang mengental, dia terbang secara horizontal dan menabrak punggung bukit bersalju di depannya. Dengan suara gemuruh yang keras, pegunungan bersalju itu runtuh dan menguburnya. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Fatso menggelengkan kepalanya dan mencibir, dia mengangkat kepalanya dan menatap heyu dan yang lainnya. Seorang pria berpakaian hitam membuka gerbang teleportasi, dan sekelompok orang bersiap untuk melarikan diri melalui gerbang teleportasi. Sebelum kita melarikan diri, apakah kita harus mendapatkan izin dari Tuan Gemuk? Fatso mencibir, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Black Dragon Battle Key muncul, dan seperti ular piton hitam, ia meraung dan bergegas ke depan. Ledakan 796 Sampah Fatso tersenyum menghina, menarik kembali lengannya, berbalik dan berjalan ke arah Wolf King. Dia tertawa dan berkata, ya, Tuan Gendut itu hebat, kan? Huh, itu hanya sekelompok ikan kecil. Apa yang bisa dibanggakan? Wolf King memutar matanya ke arahnya dan berbisik, Kinzi kecil, itu sudah cukup. Bawa kami ke kastil. Sebelum suaranya menghilang, Fatso dan Wolf King menghilang ke udara, seolah-olah mereka telah menguap dari dunia, tanpa meninggalkan jejak. Namun, tidak lama setelah mereka menghilang, sesosok tubuh berdarah merangkak keluar dari gunung bersalju yang runtuh. Itu adalah pria kekar. Melirik ke tanah bersalju yang kosong, dia segera membuka portal dan naik ke dalamnya. Saat berikutnya, dia mendarat di depan gerbang suatu suku. Dua pria jangkung kekar berdiri di kedua sisi gerbang. Begitu mereka melihat pria kekar itu, wajah mereka berubah. Mereka bergegas maju dan bertanya dengan heran, ada apa denganmu? Pria kekar itu tidak menjawab, tapi bertanya dengan cemas, apakah Yuer dan yang lainnya sudah kembali? Saya tidak melihatnya. Kedua pria itu menggelengkan kepala. Hati pria kekar itu tenggelam. Dia berkata, bahwa saya menemui kepala suku. Baiklah, baiklah. Kedua pria itu buru-buru membantu pria kekar itu berdiri. Salah satu dari mereka segera menggendong pria kekar itu di punggungnya dan bergegas masuk ke dalam suku. Segera. Kedua pria itu sampai di sebuah bangunan kayu di tengah suku. Pintu bangunan kayu itu ditutup. Pria kekar itu menggendong pria kekar itu di punggungnya dan bergegas masuk. Kenapa kamu begitu panik? Suara tidak senang terdengar di bangunan kayu. Di tengah ola, ada kulit binatang berwarna putih. Seorang pria parubaya berbaju putih sedang duduk bersila di atas kulit binatang dengan mata tertutup. Dia kurus, tingginya sekitar 1,8 meter, dan fitur wajahnya yang dingin memiliki keagungan yang luar biasa. Pria ini adalah kepala suku awan hitam. Pria kekar itu berkata dengan cemas, kakak kedua, apakah Yuer kembali? Hmm. Kepala suku awan hitam tertegun dan membuka matanya. Saat dia melihat pria kekar penuh bekas luka, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru bangkit dan berjalan ke sisi pria kekar itu. Melihat pria kekar itu, dia bertanya dengan heran, kakak, apa yang terjadi padamu? Pria kekar itu meraung, jawab aku dulu, apakah Yuer sudah kembali? Tidak. Pemimpin kelompok awan hitam menggelengkan kepalanya. Ini sudah berakhir. Wajah pria kekar itu langsung berubah pucat. Melihat ini. Pemimpin aliansi awan hitam tidak bisa tidak memiliki firasat buruk di hatinya. Dia mendesak, apa yang terjadi? Kakak, cepat beritahu kami. Turunkan aku. Pria kekar itu menepuk pundak pria kekar itu. Pria kekar itu berjongkok. Ketika kaki pria kekar itu menyentuh tanah, pria kekar itu berbalik dan menopang pria kekar itu. Seperti ini. Pria kekar itu memandang pemimpin suku awan hitam dan menjelaskan semua yang terjadi secara detail. Apa? Mendengar kata-kata itu, pemimpin suku awan hitam terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kakak kedua, ini kesalahan kakak karena tidak bisa melindungi UR. Jika kamu ingin memukul atau memarahiku, jangan ragu untuk melakukannya. Pria kekar itu menyalahkan dirinya sendiri. Pemimpin suku awan hitam menutup matanya, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Kakak, ini bukan salahmu. Ini salahku. Jika aku bisa pergi ke sana sendiri, semua ini tidak akan terjadi. Tetapi, pria kekar itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pemimpin suku awan hitam mengulurkan tangannya dan berkata, kakak, itu sudah terjadi. Tidak perlu berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Hal terpenting saat ini adalah membalaskan dendam semua orang. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, niat membunuh yang kuat muncul dari matanya. Kakak kedua, jangan gegabuh. Kekuatan Fatso itu sangat menakutkan. Saat itu, ketika dia berubah menjadi wujud naga, auranya melampaui sekte perang bintang sembilan. Bahkan jika dia begitu kuat, maka bisa dibayangkan bahwa kekuatan serigala pasti lebih kuat dari miliknya. Itulah mengapa kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Pria kekar itu buru-buru berkata, lebih kuat dari sekte perang bintang sembilan. Pemimpin suku awan hitam tercengang. Apakah Anda tahu mereka? Saya belum pernah melihatnya, dan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Aneh. Saya memiliki pemahaman tentang suku-suku besar di wilayah ketiga. Mengapa saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa berubah menjadi wujud naga? Pemimpin suku awan hitam mengerutkan kening. Pria kekar itu berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli siapa mereka, kita harus membuat mereka membayar harganya. Kakak kedua, saya punya ide bagus. Berbicara. Pemimpin suku awan hitam memandangnya. Pria kekar itu melambai kepada pemimpin suku awan hitam. Pemimpin suku awan hitam berjalan maju dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Ide bagus. Pemimpin suku awan hitam sangat gembira. Dia mendukung pria kekar itu dan memandang pria kekar di sampingnya. Kalian segera pergi ke suku awan putih dan beritahu Yeki bahwa putrinya telah terbunuh. Ya pak. Pria kekar itu menjawab dengan hormat, membuka pintu teleportasi, dan segera pergi. Kakak, kamu sebaiknya istirahat dulu. Pemimpin suku awan hitam juga mendukung pria kekar itu dan berjalan menuju kulit binatang itu. Dia membiarkan pria kekar itu duduk di atas kulit binatang itu, lalu mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada pria kekar itu. Sekitar 100 napas berlalu. Memadamkan. Dua sosok tiba-tiba turun dari udara. Salah satunya adalah pria kekar yang diperintahkan pergi ke suku awan putih. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam. Tubuhnya kurus, fitur wajahnya setajam pisau, dan rambut hitam panjangnya menutupi bahunya. Dia memancarkan aura mendominasi yang menakjubkan. Tapi saat ini, wajahnya suram seperti air, membuat orang merasakan krisis seolah-olah gunung berapi akan meletus. Orang ini adalah pemimpin suku awan putih, ayah Ye Chayer, Bagaimana putriku meninggal? Begitu Ye Chayer tiba, dia menatap pemimpin suku awan hitam dan pria kekar itu. Saudaraku Ye, jangan khawatir. Biarkan aku memberitahumu perlahan. Pemimpin suku awan hitam dengan cepat menghiburnya. Ye Chayer meraung. Bukan putrimu yang meninggal. Tentu saja kamu tidak khawatir. Ye Chayer, jangan melangkah terlalu jauh. Kali ini, bukan hanya putrimu, tapi putraku, He Yu, juga meninggal. Bahkan lebih dari selusin battle master di sukuku terbunuh. Pemimpin suku awan hitam berkata dengan marah. Apa? Siapa yang melakukannya? Ye Chayer terkejut. Saya juga tidak tahu. Pemimpin suku awan hitam menggelengkan kepalanya. Ye Chayer menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ceritakan padaku detailnya. Kau tahu, aku selalu ingin membentuk aliansi dengan suku awan putih. Jadi belum lama ini, aku meminta Yuer untuk mengajak putrimu bermain dan membina hubungan mereka. Meskipun putri Anda sedikit menentang putra saya, itu adalah perjalanan yang damai. Tetapi dalam perjalanan pulang, seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba muncul. Begitu orang ini melihat putrimu, dia bernafsu dan ingin mengambilnya dengan paksa. Sebelum pemimpin suku awan hitam selesai berbicara, Ye Chayer berkata dengan marah, sialan. Lalu bagaimana dengan putramu? Mengapa dia tidak menyelamatkan putriku? Tentu saja dia menyelamatkannya. Meskipun Yuer sombong dan mendominasi, dia tergila-gila pada putrimu. Tapi orang itu terlalu kuat. Yuer sama sekali bukan lawannya. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak menyelamatkan putrimu, tapi dia juga terluka parah oleh orang itu. Yuer tahu bahwa dia tidak bisa bertarung secara langsung, jadi dia berpura-pura tidak peduli dan berlari kembali ke kami untuk meminta bantuan. Saya juga segera meminta kakak laki-laki saya untuk membawa selusin anggota sekte perang untuk menyelamatkan putri Anda. Tetapi ketika mereka tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan bahwa putri Anda telah terbunuh. Kata pemimpin suku awan hitam dengan wajah sedih. Yeki mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara pecah. Dia memandang pria kekar yang terluka parah dan berkata dengan suara rendah, apakah putramu juga dibunuh oleh orang itu? Tidak, itu komplotannya. Kaki tangannya sangat kuat, kakakku terluka parah oleh mereka. Dan menurut kakakku, kekuatan mereka bahkan melebihi kekuatan sekte perang bintang sembilan. Kata pemimpin suku awan hitam. Apa? Melampaui sekte perang bintang sembilan, mungkinkah dia adalah orang suci perang? Yeki terkejut. Itu bukan orang suci perang. Menurut tebakanku, itu seharusnya semacam teknik pertarungan yang meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Kata pria kekar itu. Yeki mengerutkan kening, lalu seberapa kuat budidaya mereka. Pada saat itu, hanya ada satu fatso yang bergerak. Kultivasinya sepertinya berada di sekte perang bintang enam. Kata pria kekar itu. Sekte perang bintang enam, untuk dapat menampilkan kekuatan yang melampaui sekte perang bintang sembilan, bukankah itu berarti? Dia telah menguasai teknik pertarungan yang sempurna. Yeki berkata dengan kaget. Itu juga yang kupikirkan. Itulah sebabnya aku memanggilmu ke sini. Aku ingin bergandengan tangan dengan suku awan putihmu untuk membunuh pencuri ini dan membalaskan dendam anak-anak kita. Pemimpin suku awan hitam berkata dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Ini, Yeki, sebaliknya, ragu-ragu. Meskipun kematian putrinya membuatnya sangat menderita, sebagai pemimpin suatu suku, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan pro dan kontra. Bahkan untuk memiliki teknik bertarung yang sempurna, identitas kelompok orang ini jelas tidak sederhana. Untuk membalaskan dendam putrinya, jelas tidak bijaksana memprovokasi keberadaan seperti itu. Ini karena kemungkinan besar hal ini akan membawa bencana bagi suku awan putih miliknya. Saudaraku Ye, aku tahu kekhawatiranmu, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Pemimpin suku awan hitam berteriak. Ya, selama kita melakukannya dengan bersih, meskipun ada seseorang di belakang mereka, mereka tidak akan bisa mengetahui bahwa kita melakukannya. Lagi pula, merekalah yang bersalah sejak awal. Jika kami benar-benar ingin menimbulkan masalah, kami dapat pergi ke kota Tianyang dan meminta penguasa kota-kota Tianyang untuk menegakkan keadilan bagi kami. Pria kekar itu mengikuti. Itu masuk akal. Ye Ki mengangguk, dan berkata, baiklah, mari bergandengan tangan untuk membunuh pencuri ini. Segera bawa saya ke lokasi kejadian. Pernah mendengarnya. Secercah senyuman licik terlihat di mata pemimpin suku awan hitam. Kemudian, dia memandang pria kekar itu dan berkata, kakak, bisakah kamu melakukannya? Ya. Pria kekar itu mengangguk, bangkit dengan susah payah, membuka portal, dan berjalan masuk bersama kedua pemimpin itu. Di saat berikutnya, ketiganya turun ke atas lokasi kejadian. Cair. Ketika dia melihat Ye Cair terbaring di salju, tubuhnya membekuk aku, Ye Ki langsung berteriak sedih. Suara mendesing. Mereka bertiga mendarat di samping Ye Cair. Pemimpin suku awan hitam memandang Ye Cair dan menghela nafas, ada banyak goresan di tubuhnya. Jelas bahwa sebelum dia meninggal, dia dengan paksa. Maksudnya sudah jelas dengan sendirinya. Sebelum dia meninggal, Ye Cair dipermalukan oleh Qin Fei Yang. Namun, pemimpin suku awan hitam dan pria kekar itu sebenarnya tahu bahwa goresan ini disebabkan oleh He Yu. Tapi Ye Ki tidak tahu. 798 Di dalam kastil, apa yang sedang terjadi? Fatso dan Wolf King saling berpandangan ketika mereka mendengar raungan Ye Ki. Bukankah dia membunuh mereka semua? Bagaimana seseorang bisa menemukan tempat ini? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, seharusnya ada yang selamat. Itu tidak mungkin. Aku membunuh mereka semua. Kata Fatso tegas. Qin Fei Yang meliriknya dan berkata, jangan khawatir, mari kita bicarakan hal ini setelah saya memulihkan lautan kisaya. Kemudian dia menutup matanya dan melanjutkan menyembuhkan lukanya. Di luar. Setelah menunggu lama, Ye Ki berjongkok kesakitan dan menatap wajah pucat Ye Cair. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Mereka pasti sudah melarikan diri. Saudaraku Ye, sepertinya kita harus mengirim semua orang dari dua suku kita untuk menemukan mereka. Kata pemimpin suku awan hitam. Ye Ki mengertakan gigi dan berkata, kalau begitu, ayo kita temukan. Lalu dia mengangkat Ye Cair dan melangkah pergi. Namun setelah beberapa langkah, Ye Ki tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada pemimpin suku awan hitam, apakah kamu tahu seperti apa rupa orang itu? Ya, saat Yuer kembali untuk meminta bantuan, dia menunjukkan wajahnya kepadaku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Pemimpin suku awan hitam menganggup dan melambaikan tangannya. Pertempuran Ki melonjak dan membentuk bayangan Qin Fei Yang. Ye Ki mengamati bayangan Qin Fei Yang dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Kami tidak hanya menyelesaikan krisis ini, tapi kami juga mengajak suku awan putih untuk bergabung dengan kami. Kaka, kamu sangat pintar. Setelah Ye Ki pergi, pemimpin suku awan hitam melihat punggung Ye Ki dan tersenyum bangga. Dalam hal kekuatan, saya tidak sebaik Ye Ki, tetapi dalam hal kecerdasan, dia tidak bisa mengejarnya. Sekarang dia dibutakan oleh kebencian. Saat kita menemukan bajingan kecil itu, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas. Kami akan menunggu mereka berdua cedera dan kemudian memetik manfaatnya. Pada saat itu, kita tidak hanya bisa membunuh bajingan itu dan membalaskan dendam UR, tapi kita juga bisa mengalahkan suku awan putih. Pria kekar itu mencibir. Membunuh dua burung dengan satu batu. Mata kepala suku awan hitam menjadi cerah. Jejak rasa dingin muncul di sudut mulutnya. Secepatnya, para ahli perang dan kaisar perang dari dua suku besar pindah satu demi satu. Puluhan ribu orang mulai melakukan pencarian karpet di daerah ini. Pada saat yang sama, ada sebuah kota kuno yang jaraknya puluhan ribu mil dari suku awan hitam dan suku awan putih. Kota itu bernama Kota Macan Putih, yang merupakan rumah bagi jutaan orang. Posisi Kota Macan Putih di distrik ketiga mirip dengan Kota Rubah Putih di distrik pertama. Saat ini, di kamar pribadi sebuah restoran di kota, seorang pemuda berpakaian ungu duduk di samping meja teh dan memandangi seorang wanita tua berjubah hitam di depannya. Pemuda berpakaian ungu ini tidak lain adalah Mooking. Wanita tua berjubah hitam itu adalah pengurus rumah tangga keluarga mu sebelumnya. Mooking bertanya, bagaimana penyelidikannya? Aku sudah menyelidiki semua penentang keluargamu di masa lalu. Mereka hidup atau mati? Tidak ada yang hilang. Kata wanita tua berjubah hitam itu. Mooking mengerutkan kening dan berkata, jadi, kamu tidak menemukan apapun. Wanita tua berjubah hitam itu merenung sejenak dan berkata, bukannya kami belum menemukan apapun. Tuan muda, apakah Anda kenal kepala menara Piltower? Mooking tertegun dan berkata, tentu saja. Bukankah dia sekarang berada di kerajaan ilahi pusat? Tidak. Saya tidak berbicara tentang dia. Saya sedang berbicara tentang kepala menara sebelumnya. Kata wanita tua berjubah hitam itu. Hmm. Mooking mengangkat alisnya dan berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa kepala menara sebelumnya meninggal 10 ribu tahun yang lalu. Mengapa Anda tiba-tiba menyebut dia? Karena dia sedikit curiga. Pertama, dia juga seorang wanita. Kedua, meski dia sudah meninggal, belum ada yang melihat tubuhnya. Saat itu, nenek moyang keluargamu secara pribadi pergi mencari jenazahnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kata wanita tua berjubah hitam itu. Itu tidak mungkin. Kekuatan kepala menara sebelumnya telah mencapai puncaknya. Jika dia benar-benar belum mati, mengapa dia bersembunyi seperti ini? Mooking mengerutkan kening. Itu juga yang kupikirkan. Tapi pertanyaannya adalah, siapa lagi selain dia? Wanita tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan tidak bisa memahaminya. Mooking bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, bagaimana kepala menara sebelumnya meninggal? Anda harus bertanya kepada bapak bangsa dan para tetua. Saya juga tidak begitu jelas tentang hal ini. Saya hanya tahu bahwa kematian kepala menara sebelumnya sepertinya ada hubungannya dengan nenek moyang keluargamu. Kata wanita tua berjubah hitam itu. Ada hubungannya dengan nenek moyang. Mooking terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya dia bukan kepala menara sebelumnya. Apa maksudmu? Wanita tua berjubah hitam itu memandangnya dengan curiga. Kepala master menara sebelumnya mengetahui pentingnya api guntur surgawi dan api es lebih baik daripada siapapun. Jika wanita misterius itu benar-benar kepala menara sebelumnya, dia pasti tidak akan memberikan dua jenis api alkimia ini kepada Kinfei yang... Mooking tersenyum. Itu masuk akal. Wanita tua berjubah hitam itu menganggup dan bertanya lagi, lalu siapa orang ini? Siapa yang sangat membenci keluargamu? Itu benar. Meskipun kekuatan keluargamu cukup untuk mengendalikan seluruh benua terlupakan, kami telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun dan tidak pernah menunjukkan wajah kami di depan umum. Bahkan di Kerajaan Ilahi Pusat, hanya ada sedikit orang yang mengetahui tentang keluargamu. Tapi sekilas wanita itu bisa tahu bahwa kamu adalah kepala pelayan keluargamu sebelumnya. Ini terlalu aneh, bukan? Mooking berbisik, matanya dipenuhi kebingungan yang mendalam. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berdiri, lalu berkata, mari kita bicarakan hal ini nanti. Ayo pergi ke kota Tianyang dan dapatkan api matahari surgawi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil ilusi dan mengubah penampilannya menjadi Kinfei yang... Tuan muda, mengapa kamu melakukan ini? Wanita tua berjubah hitam itu terkejut. Tentu saja, aku menjebak orang ini. Mooking menyeringai dan membuka portal. Dia masuk bersama wanita tua berjubah hitam. Waktu berlalu. Tiga hari berlalu. Laut Kikinfei yang akhirnya diperbaiki sepenuhnya. Esensi, energi, dan semangatnya juga dikembalikan ke kondisi puncaknya. Fiuh! Dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Dia berdiri dan melirik ke arah Fatsou dan yang lainnya yang sedang berkultivasi. Dia tidak mengganggu mereka dan langsung meninggalkan kastil kuno, muncul di salju. Tak jauh dari situ, di dalam hutan, dua orang lelaki berbadan besar, satu tinggi dan satu pendek, duduk berdampingan di atas batu di tepi hutan. Alis mereka terjalin erat. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpinnya. Orang itu sudah melarikan diri, bagaimana mungkin dia masih muncul di sini? Pria pendek itu mengeluh. Ya, tidak ada gunanya kita jongkok di sini. Pria jangkung itu juga berkata dengan ketidakpuasan. Membosankan. Pria pendek itu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, mengapa saya tidak mencari beberapa kendi anggur dan kita bisa minum sambil menunggu. Mendengar tentang hal itu. Mata pria jangkung itu berbinar dan mengangguk, tentu, kita bisa menunggu di sini selama tiga hari berturut-turut tanpa setetes anggur pun. Mulutku sangat kering. Juga, ambilkan beberapa pon dendeng untuk menemani anggur. Oke, kamu lihat, aku akan segera kembali. Pria pendek itu terkekeh. Saat dia bangun, dia melihat Kinfei yang berdiri di atas salju. Matanya membelalak dan dia berkata dengan heran, apakah itu dia? Siapa ini? Pria jangkung itu dengan curiga bangkit dan melihat ke arah pandangan pria pendek itu. Wajahnya tiba-tiba melonjak karena ekstasi. Ya, itu dia. Potret yang diberikan pemimpin kepada kami sama persis dengan dia. Saya tidak menyangka dia benar-benar muncul di sini. Kali ini kami telah memberikan kontribusi yang besar. Segera beritahu pemimpinnya. Keduanya sangat gembira dan dengan cepat mengeluarkan kristal gambar itu. Kinfei yang sudah memperhatikan kedua orang ini pada saat pertama, tapi dia tidak memperhatikan mereka. Dia menundukkan kepalanya dan matanya berkedip. Meskipun Ye Chaeer memang dibunuh olehnya, apa yang disebut pelecehan, tidak ada sama sekali. Suku awan hitam ini ingin melimpahkan semua kesalahan padanya dan kemudian mendapatkan keuntungannya. Niat mereka bisa dikatakan sangat kejam. Semula. Dia tidak berniat menyerang suku awan hitam lagi, tapi orang-orang ini terlalu tidak peka. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan tahu bagaimana menahan diri. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia melayang ke langit dan memandangi dua suku di depannya. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Aura mengerikan turun. Ye Qi mendarat di depan Qin Fei Yang, wajahnya penuh kebencian. Kedua pria kekar itu tidak bersembunyi lagi dan berlari keluar untuk berdiri di belakang Ye Qi. Qin Fei Yang memandang Ye Qi dan bertanya, siapa kamu? Setelah membunuh Ye Chaeer, dia berada di kastil. Jadi, dia masih sangat asing dengan para pemimpin suku awan hitam dan suku awan putih. Namaku Ye Qi, aku ayah Ye Chaeer. Kembalikan nyawa putriku. Ye Qi meraung dan Aura Sekte pertempuran bintang sembilan meletus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan mundur seperti kilat. Aku membunuh putrimu, tapi dia berkomplot melawanku lebih dulu. Bajingan. Kamu mempermalukan putriku dan bahkan membuat tuduhan palsu. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Ye Qi sangat marah, dia mengambil langkah misterius dan mengejar Qin Fei Yang dengan gila-gilaan. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, bisakah Anda membiarkan saya selesai berbicara dulu? Anda akan dimanfaatkan oleh orang lain seperti ini. Tidak ada yang perlu dikatakan. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Ye Qi sudah benar-benar gila. Melihat ini, hati Qin Fei Yang juga dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Awalnya, dia menyelamatkan Ye Chaer karena kebaikannya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan begitu banyak masalah. Sejujurnya, dia tidak mau menjelaskannya lagi. Itu hanya sekte pertempuran bintang sembilan, dia bisa saja membunuhnya. Namun, jika dia membunuh Ye Qi sekarang, bukankah rencana suku awan hitam akan berhasil? Adapun suku awan hitam, dia bertekad untuk membunuh mereka. Matanya sedikit berkedip. Alih-alih mundur, dia melepaskan auranya dan mulai bertarung dengan Ye Qi di langit. Penampilannya pasti akan mengingatkan pemimpin suku awan hitam. Jadi, dia berencana untuk mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan mengadakan pertunjukan untuk membuat pemimpin suku awan hitam mengungkapkan wujud aslinya. Meski itu hanya akting, dia serius. Seni pedang guyuan, seni pengembalian kekosongan, dan langkah hantu semuanya terungkap. Tiba-tiba, gunung-gunung dan bumi di tempat ini retak dan gletsernya runtuh. Itu seperti pemandangan sebelum akhir dunia. Apa? Dia muncul. Pada saat yang sama, suku awan hitam, pria kekar dan pemimpin suku awan hitam memandangi anggota klan di depan mereka, wajah mereka penuh keterkejutan dan keraguan. Itu benar. Saat ini, dia bertarung dengan Ye Qi. Sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Anggota klan itu mengangguk. Baiklah. Ayo pergi, ayo pergi sekarang dan tangkap mereka semua sekaligus. Pemimpin suku awan hitam sangat gembira dan berteriak dengan semangat tinggi. Jangan khawatir. Setelah kita pergi, jangan tunjukkan wajahmu dulu. Cari tempat untuk bersembunyi dan tunggu sampai mereka berdua terluka sebelum keluar untuk menangani mereka. Pria kekar itu buru-buru berkata, Ya ya ya. Pemimpin suku awan hitam mengangguk berulang kali, memandang anggota klan tersebut, dan bertanya, di mana mereka bertarung. Anggota klan itu berkata, tempat di mana Ye Chayer dibunuh. Pria kekar itu tertawa dan berkata, tempat itu penuh dengan hutan. Ada banyak tempat untuk bersembunyi. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Pemimpin suku awan hitam sedikit tidak sabar. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Momo-ngomong, kakak, haruskah kita mengumpulkan anggota klan lain dan imam besar untuk membantu? Tidak perlu. Sekarang lukaku sudah sembuh, saat keduanya terluka, mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Dengan kekuatan kita berdua, itu sudah cukup untuk menjatuhkan mereka. Pria kekar itu terkekeh seolah semuanya berada di bawah kendalinya. 799 Jauh tinggi di langit. Pertarungan antara Qin Fei Yang dan Yeqi telah mencapai klimaksnya. Keduanya penuh luka dan darah berceceran di mana-mana, mewarnai langit menjadi merah. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu luar biasa, tapi kamu pasti akan mati hari ini. Yeqi menjadi semakin gila. Kebencian telah membutakan rasionalitasnya. Dia hanya punya satu pemikiran di benaknya. Itu untuk mencabik-cabik binatang buas di depannya yang menindas putrinya. Apakah begitu? Qin Fei Yang mencibir. Jika bukan karena dia ingin memancing orang-orang dari suku awan hitam keluar, dia pasti sudah menyingkirkan orang ini sejak lama. Bang-bang-bang. Keduanya terus-menerus bertabrakan di udara, menggunakan semua jenis seni pertempuran secara ekstrim. Aura menakutkan itu seperti gelombang yang mengamuk di lautan, mengalir deras ke segala arah dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, tabrakannya sangat dahsyat. Keduanya terbang pada saat bersamaan, darah muncrat dari mulut mereka. Wajahnya juga pucat dan dia terlihat sangat lemah. Qin Fei Yang berkata dengan muram, ini bukan salahku, mengapa kamu tidak mendengarkan penjelasanku? Pergilah ke neraka dan jelaskan pada Raja Neraka. Yeki sangat marah. Tubuhnya bergetar dan aura mengejutkan mengalir ke langit seperti letusan gunung berapi. Pada saat yang sama, bayangan binatang besar muncul di belakangnya. Itu adalah harimau raksasa yang panjangnya puluhan kaki dan berwarna putih bersih. Itu seperti gunung yang menjulang tinggi, melayang di langit dan memancarkan aura yang mengintimidasi. Matanya yang sebesar batu kilangan bersinar dengan cahaya mematikan yang mengerikan. Pertempuran jiwa. Murid Qin Fei Yang mengerut dan dia tidak ragu-ragu mengaktifkan jiwa pedang merah. Dentang. Jiwa pedang melesat ke langit dan pedangki seperti pelangi, mengguncang dunia. Mengaum. Dentang. Saat berikutnya. Jiwa pedang merah dan harimau raksasa bertemu di langit. Aura destruktif lahir, dengan tempat ini sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Engah. Qin Fei Yang dan Yeqi juga setengah berlutut di udara pada saat yang sama, darah muncrat dari mulut mereka. Tubuhnya berlumuran darah. Auranya juga sangat tidak stabil. Jelas sekali dia terluka parah. Aku tidak menyangka dengan kekuatan sekte pertempuran bintang sembilan, aku tidak bisa membunuhmu. Yeqi menatap tajam ke arah Qin Fei Yang, ekspresinya dipenuhi kengganan. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Qin Fei Yang tersenyum menghina. Saat dia berbicara, dia memandang ke hutan di bawah dari sudut matanya, dan cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Suara mendesing. Saat berikutnya. Dua sosok bergegas keluar dari hutan tidak jauh dari sana. Mereka adalah pemimpin suku awan hitam dan pria kekar. Mata Yeqi berbinar saat melihat mereka berdua. Dia buru-buru berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku sudah melukai bajingan ini dengan parah. Cepat bunuh dia. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan berkata dengan penuh arti, saya khawatir mereka tidak datang ke sini hanya untuk membunuh saya. Hem. Pemimpin suku awan hitam dan pria kekar itu tercengang. Apa maksudnya? Mungkinkah orang ini sudah mengetahui rencana mereka? Namun, hasilnya sudah diputuskan. Sekalipun dia mengetahuinya, itu tidak masalah. Desir. Keduanya mendarat di samping Yeqi. Kepala suku awan hitam tersenyum dan berkata, Saudara Ye, terima kasih atas kerja kerasmu. Selama aku bisa membunuhnya, betapapun sulitnya, itu akan sia-sia. Kata Yeqi, penuh kebencian. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia pasti akan mati. Tapi sebelum kita membunuhnya, kamu harus mati dulu. Hem. Yeqi tertegun dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Qin Fei Yang berkata dengan sinis, kamu masih belum mengerti. Mereka ingin membunuhmu dan mengambil alis suku awan putihmu. Apa? Yeqi menjadi pucat karena ketakutan. Pemimpin suku awan hitam dan pria kekar itu mengerutkan kening dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Mereka bertanya, bagaimana kamu tahu? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, apakah ini penting? Pria kekar itu mengerutkan kening dan tersenyum. Itu memang tidak penting. Lagipula kalian semua akan segera mati. Namun, Yeqi masih bingung menghadapi situasi yang tiba-tiba ini. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan perlahan bangkit. Dia memandang Yeqi dan berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Orang yang dibutakan oleh nafsu bukanlah saya. Itu adalah putranya. Yeqi tertegun dan berteriak pada mereka bertiga, katakan padaku, apa yang terjadi? Pada saat yang sama. Kedua pria kekar yang pertama kali menemukan Qin Fei Yang juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan diam-diam mundur, ingin kembali ke suku awan putih untuk mencari bala bantuan. Namun, pemimpin suku awan hitam dan pria kekar telah memperhatikan mereka. Pria kekar itu segera menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, patuhlah berdiri di sana dan jangan bergerak. Keduanya menjadi kaku dan tidak berani bergerak. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Karena, mereka hanyalah sekte perang bintang satu, sedangkan pria kekar itu adalah sekte perang bintang tujuh. Membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Tapi melihat semua ini, mata Qin Fei Yang samar-samar mengandung sedikit ejekan. Dia bisa melihat pikiran pria kekar itu dengan sekali pandang. Dari sudut pandang pria kekar, situasi keseluruhan sudah diatur. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana untuk mencaplok suku awan putih. Adapun dua pria kekar, meskipun mereka berasal dari suku awan putih, setelah aneksasi, mereka akan menjadi bagian dari suku awan hitam. Tentu saja. Jika mereka berdua biasa saja, mereka tidak akan mempedulikan mereka dan hanya akan membunuh mereka. Tapi keduanya adalah sekte perang bintang satu. Dan untuk memelihara sekte perang, seseorang harus mengeluarkan banyak uang dan tenaga. Sayang sekali jika membunuh mereka. Karena itulah pria kekar itu menjaga mereka berdua. Setelah itu, Qin Fei Yang memandang Ye Qi. Sebenarnya, saat itu, He Yu ingin memperkosa putrimu. Saya kebetulan bertemu dengannya dan menyelamatkannya. Tetapi yang tidak saya duga adalah putri Anda akan membalas kebaikan dengan permusuhan dan berkomplot melawan saya di belakang saya. Tentu saja aku harus membunuhnya. Setelah itu, ketika orang-orang dari suku awan hitam mengetahui bahwa putri Anda telah meninggal, mereka memutarbalikan kebenaran dan mengatakan bahwa saya ingin berkomplot melawan putri Anda. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah agar kedua belah pihak menderita. Cara ini. Mereka tidak hanya bisa membunuhku dan membalaskan dendam He Yu, mereka juga bisa membunuhmu bersama-sama. Selama kamu mati, suku awan putih akan menjadi milik mereka. Kata Qin Fei Yang. Apa? Wajah Ye Qi tidak bernyawa. Dia memandang pemimpin suku awan hitam dan berkata, Jadi, putramu yang mendekati putriku di masa lalu juga sudah direncanakan. Haha. Karena kamu sudah membukanya, tidak ada yang disembunyikan. Itu benar. Dahulu kala, saya ingin mencaplok suku awan putih Anda. Tapi aku tahu kamu pasti tidak akan menyerah begitu saja, jadi aku membiarkan Yuer mendekati putrimu. Tapi yang tidak kuduga adalah Yuer akan begitu impulsif. Dia menipu putrimu dan membawanya dengan paksa. Yang lebih tidak saya duga adalah bajingan kecil ini akan keluar di tengah jalan dan merusak perbuatan baik anak saya. Tetapi ada pepatah yang mengatakan, gunung dan sungai tidak ada habisnya, tapi selalu ada cahaya di ujung terowongan. Dia benar-benar membunuh putrimu. Tentu saja, saya harus menggunakan ini untuk memenuhi ambisi saya. Pemimpin suku awan hitam terkekeh. Meskipun kematian He Yu membuatnya sedikit sedih, ada baiknya mengorbankan seorang putra untuk mencaplok suku awan putih dan memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Brengsek. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ye Ki meraung ke arah Qin Fei Yang. Awalnya aku ingin memberitahumu, tapi kamu tidak mengizinkanku. Siapa yang harus disalahkan? Qin Fei Yang mengangkat bahu. Saya membencinya. Ye Ki meraung, wajahnya penuh penyesalan. Kepala suku awan hitam memandang Ye Ki dengan jijik. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Nak, aku sangat penasaran. Kamu jelas-jelas menyelamatkan Ye Chaer, tapi mengapa dia membalas kebaikanmu dengan permusuhan dan berkomplot melawanmu? Ya mengapa? Putriku tidak akan pernah menggigit tangan orang yang memberinya makan. Ye Ki meraung. Kenapa lagi? Pasti setelah Yu Er pergi, dia bernafsu terhadap kecantikan Ye Chaer dan ingin melakukan sesuatu yang buruk. Pada akhirnya, Ye Chaer lebih memilih mati daripada menurutinya. Ini membuatnya marah, jadi dia dengan kejam membunuh Ye Chaer. Pria kekar itu mencibir. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Bagaimana imajinasi orang ini bisa begitu kaya? Dia mengamati pria kekar itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, Apakah menurutmu kamu sangat pintar? Pria kekar itu memandangnya dengan jijik dan berkata, Ini semua ideku. Bagaimana menurutmu? Tepuk. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, sungguh menyedihkan katak di dalam sumur. Apakah tamu? Wajah pria kekar itu menjadi gelap. Orang ini mengira dia sangat pintar, tetapi dia tidak tahu bahwa di mata orang lain, dia hanyalah badut yang main-main. Qin Fei Yang mengabaikannya dan menatap Ye Qi, berkata, Putrimu berkomplot melawanku karena dia tahu identitas asliku. Identitas sebenarnya. Pemimpin suku awan hitam dan pria kekar itu terkejut. Mungkinkah orang ini benar-benar mempunyai latar belakang yang kuat? Pria kekar itu bertanya, Siapa kamu? Tidak masalah siapa aku, karena kamu akan segera mati. Qin Fei Yang tersenyum. Mati. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Kamu ingin membunuh kami dalam kondisimu saat ini. Pria kekar itu mencibir. Belum lagi kamu, meskipun kamu memanggil kedua temanmu ke sini, mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup hari ini karena aku di sini. Pemimpin suku awan hitam berkata dengan bangga. Kamu sangat percaya diri. Qin Fei Yang tercengang. Ya, aku yakin. Kedua temanmu memang sangat kuat hingga bisa melukai kakakku dengan serius, tapi kakakku hanyalah sekte perang bintang tujuh. Dan aku adalah sekte perang bintang sembilan. Di depanku, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pemimpin suku awan hitam berkata dengan nada menghina, penuh percaya diri. Mendengar perkataanmu, kedua temanku pasti sangat marah saat ini. Qin Fei Yang terkekeh. Pemimpin suku awan hitam berkata, kalau begitu panggil mereka, kebetulan saya bisa menangkap kalian semua dalam satu gerakan. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Mata Qin Fei Yang berkilat, dan sambil berpikir, Raja Serigala dan gendut muncul dari udara tipis. Seperti yang diharapkan. Mata pria dan Serigala itu dipenuhi amarah. Ledakan. Di saat yang sama, mereka berubah, dan aura mereka tiba-tiba berlipat ganda. Wolf King menatap pemimpin suku awan hitam dengan arogan dan berkata, Anjing tua, apakah kamu sangat arogan? Melihat transformasi Fatso dan Wolf King, pemimpin suku awan hitam juga cukup terkejut. Tapi segera. Kejutan ini digantikan oleh rasa jijik yang kuat. Dia memandang Wolf King dan mencibir, membunuhmu seperti menyembeli anjing. Tidak, kamu adalah anjing Serigala besar. Anjing Serigala besar. Ledakan. Tentu saja. Raja Serigala sangat marah. Ia melambaikan cakarnya dan mengeluarkan tulang rusuknya. Menatap pria kekar itu, ia berkata, Terakhir kali kami ceroboh dan membiarkanmu melarikan diri karena keberuntungan. Tapi kali ini, bahkan jika Tuhan turun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Segera setelah ia selesai berbicara. Ia menggunakan air escape step dan mendarat di depan pria kekar itu dalam sekejap. Ekspresi pria kekar itu berubah. Dia buru-buru mundur karena ngeri dan berteriak, Kakak kedua, Selamatkan aku. Hanya dengan dia. Wolf King menghina. Kamu mendekati kematian. Pemimpin suku awan hitam berada tepat di sebelah pria kekar itu. Melihat ini, dia langsung menyerang Wolf King. Sampah. Wolf King melambaikan tulang rusuknya dan menghantamkannya langsung ke pergelangan tangan pemimpin suku awan hitam. Ah! Dengan teriakan, pemimpin suku awan hitam dikirim terbang di tempat. Pergelangan tangannya juga meledak dalam sekejap. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Sangat kuat. Pemimpin suku awan hitam terkejut. Yeki kaget. Wajah pria kekar itu semakin pucat. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu berani bersikap sombong di depan kami. Kamu benar-benar lelah hidup. Mata Wolf King penuh dengan penghinaan. Cakarnya terulur dan meraih kepala pria kekar itu. Dengan remasan ringan, tengkorak pria itu retak. Suara retakan tengkoraknya tidak terlalu keras, namun seperti sambaran petir yang meledak di benak pria kekar itu. Langsung. Tubuhnya lumpuh. Dia berlutut di udara dan memohon dengan ngeri, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Aku akan bersujud padamu. Sampah kecil sepertimu bahkan tidak punya hak untuk bersujud padaku. Cakar Wolf King mengerahkan kekuatan dan kepala pria kekar itu meledak seperti semangka. Adegan itu sangat berdarah dan menakutkan. Yeki dan pemimpin suku awan hitam tercengang. Mereka tidak pernah mengira orang-orang ini begitu kuat. Pemimpin suku awan hitam ketakutan. Kesombongan sebelumnya telah hilang, hanya rasa takut yang tersisa. Suara mendesing. Dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kamu ingin melarikan diri setelah membuat marah saudara Wolf. Apakah itu mungkin? Fatsho tertawa. Suara mendesing. Tapi saat ini, dua sosok menerobos udara dan tiba. Mereka adalah dua wanita parubaya. Salah satunya mengenakan gaun putih panjang. Salah satunya mengenakan gaun hitam panjang. Meski ada kerutan di sudut matanya, dia tetap menawan. Keduanya adalah imam besar suku awan hitam dan suku awan putih. Berhenti. Kita tidak bisa bertarung lagi. Saat keduanya terbang, mereka memanggil Yeki dan kepala suku awan hitam. Hmm. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali. Yeki dan kepala suku awan hitam berteriak dengan cemas. Namun kedua orang itu tidak mendengarkannya. Segera, mereka mendarat di samping Yeki dan kepala suku awan hitam. Lebih-lebih lagi. Keduanya memandang Kinfei yang bersamaan, wajah mereka penuh ketakutan. Apa yang telah terjadi? Yeki dan kepala suku awan hitam bingung. Wanita di samping Yeki tiba-tiba berlutut di udara. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, adik, kami salah, tolong lepaskan kami. Wanita di samping kepala suku awan hitam juga berlutut dan menatap Kinfei yang dengan memohon. Melihat adegan ini, Kinfei yang, Fatso, dan Wolf King semuanya bingung. Apa yang sedang terjadi? Yeki dan kepala suku awan hitam benar-benar tercengang. Aku benar-benar minta maaf. Tolong, tolong bantu kami. Kamu orang yang hebat, jadi tolong jangan merendahkan level kami, oke? Kedua wanita itu memohon lagi. Yeki melirik Kinfei yang, lalu menatap wanita itu dan berteriak, apa yang terjadi? Beritahu saya. Wanita itu berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa seseorang mencuri api matahari surgawi di kota Tianyang. Imam besar suku awan hitam menganggup dan berkata, dan orang itu dengan berani masuk ke pagoda pil. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu. Yeki dan kepala suku awan hitam tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga mengerutkan kening. Tempat seperti apa kota Tianyang itu? Apakah api matahari surgawi itu? Apakah itu juga merupakan api alkimia? Tiba-tiba, Yeki gemetar dan sadar kembali. Dia memandang Kinfei yang dan berkata dengan heran, lalu apa hubungannya ini dengan dia? Itu karena orang itu adalah dia. Dan dialah pembunuh yang membantai distrik pertama dan kedua, Kinfei yang. Kedua wanita itu mengucapkan kata demi kata. Kinfei yang. Yeki dan kepala suku awan hitam gemetar dan memandang Kinfei yang dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya adalah raja iblis pembunuh itu. Mereka juga mengerti mengapa Ye Chaeer membalas kebaikan dengan permusuhan. Langsung. Keduanya jatuh dalam ketakutan yang mendalam. Namun. Kinfei yang, Fatso, dan Wolf King bingung. Mereka baru saja memasuki distrik ketiga dan bahkan tidak tahu di mana letak kota Tianyang. Bagaimana mereka bisa membobol pil pagoda dan mencuri api matahari surgawi? Kinfei yang memandang kedua wanita itu dan bertanya, apakah api matahari surgawi adalah api alkimia? Kamu sudah mencurinya. Apakah kamu masih perlu bertanya kepada kami? Kata kedua wanita itu. Menjawab pertanyaan saya. Tatapan Kinfei yang menjadi dingin. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka buru-buru menganggup dan berkata, itu adalah api alkimia, dan ini adalah api kelas 6. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, kapan ini terjadi? Imam besar suku awan putih berkata, menurut utusan dari kota Tianyang, kejadiannya sekitar satu jam yang lalu. Kinfei yang mengerutkan kening. Satu jam yang lalu, dia masih memperbaiki laut kinya di kastil. Mungkinkah seseorang meniru dirinya? Memikirkan hal ini, Kinfei yang bertanya lagi, apakah kamu yakin akulah yang mencuri api matahari surgawi? Keduanya mengangguk. Sepertinya seseorang benar-benar meniruku. Gumam Kinfei yang. Tapi siapa itu? Fatso diam-diam berkata, mungkinkah itu Mu King? Mu King. Kinfei yang merenung sejenak dan terus bertanya, siapa lagi yang ada di sana saat kita mencuri api matahari surgawi? Dikatakan bahwa ada juga seorang wanita tua berjubah hitam yang sangat kuat. Bahkan Master Menara Pill Tower bukanlah tandingannya. Kata kedua wanita itu. Niat membunuh melintas di mata Fatso saat dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, itu pasti Mu King. Bajingan itu benar-benar berani menjebakmu. Dia mendekati kematian. Cahaya dingin juga muncul di mata Wolf King. Wanita tua berjubah hitam itu tidak menyembunyikan identitasnya. Ini berarti Mu King tidak takut kita mengetahuinya. Menurutku rumor aku membantai distrik pertama dan kedua pasti disebarkan olehnya. Kinfei yang mengusap keningnya yang sakit. Wanita tua berjubah hitam itu terlalu kuat. Bahkan jika dia tahu bahwa Mu King lah yang berada di belakangnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu King. Tapi mengapa Mu King merebut api matahari surgawi? Mungkinkah api matahari surgawi ini sama dengan api guntur surgawi dan api SS, menyembunyikan semacam rahasia? Mata Kinfei yang berkedip dan berkata, seberapa jauh kota matahari surgawi dari sini? Imam besar suku awan hitam berkata, sekitar 100 ribu mil. Beri aku koordinatnya. Kata Kinfei yang. Bagaimana mereka berani ragu? Mereka buru-buru memberikan koordinatnya kepada Kinfei yang. Setelah menerima koordinat, Kinfei yang mengamati mereka berempat, matanya berkedip. Wajah mereka berempat juga penuh ketakutan. Itu tidak benar. Tiba-tiba, tatapan Kinfei yang bergetar, dan untayan cahaya dingin keluar dari matanya. Melihat ini, mereka berempat juga sangat ketakutan. Kinfei yang memandang kedua wanita itu dan berkata, saya ingin bertanya, apakah Anda memberitahu orang-orang di kota matahari surgawi bahwa saya ada di sini? Tidak-tidak. Kedua wanita itu menggelengkan kepala berulang kali, tetapi ada sedikit kepanikan di ekspresi mereka. Mereka jelas-jelas berbohong. Kinfei yang sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dan bertanya, saya akan bertanya lagi, benarkah tidak? Benar-benar. Kami bersumpah. Keduanya bersumpah dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Apakah Master Pagoda dan Penguasa Kota Matahari Surgawi sudah mati? Kata Kinfei yang. Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Karena mereka belum mati, mereka pasti akan menambah bonti untukku. Di hadapan kekayaan yang begitu besar, bagaimana mungkin Anda tidak tergoda? Saya kira saat Anda menerima berita itu, Anda pasti sudah memberitahu orang-orang di Kota Matahari Surgawi bahwa saya ada di sini. Sekarang kamu mengemis di sini, di satu sisi, kamu mencoba menyelamatkan dirimu sendiri. Di sisi lain, kamu mungkin mengulur waktu, menunggu orang-orang dari Kota Matahari Surgawi datang. Kinfei yang tersenyum tipis. Keduanya gemetar baik secara fisik maupun mental. Bagaimana orang ini bisa begitu pintar hingga bisa menebaknya? Sebenarnya saat aku bertanya untuk kedua kalinya, aku memberimu kesempatan. Jika kamu bersedia mengatakan yang sebenarnya, aku bisa melepaskanmu. Sayangnya, kamu terlalu tidak peka. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan auranya langsung melonjak maksimal. Astaga! Segera setelah. Dia maju selangkah dan mendarat di depan imam besar suku awan putih. Dengan niat membunuh yang mengerikan, dia membanting telapak tangannya ke depan. Beraninya kamu. Di saat putus asa, Yeqi buru-buru melayangkan pukulan ke arah Kinfei yang. Huh! Kinfei yang mendengus dingin. Lengannya terangkat ke udara, dan cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya saat dia membenturkan telapak tangannya ke tangan Yeqi. Ledakan! Ditemani oleh ledakan keras, Yeqi memuntahkan setegup darah dan terlempar di tempat. Lengannya langsung hancur. Apa? Apakah kamu tidak terluka? Melihat ini. Pemimpin suku awan hitam tidak percaya. Terluka! Pertarungan sebelumnya dengan Yeqi hanyalah sebuah pertunjukan. Itu untuk memikat kalian, saudara-saudara, ke dalam perangkap dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan sifat asli kalian. Kinfei yang mengejek. Sebuah pertunjukan. Pemimpin suku awan hitam tercengang. Ternyata sejak awal anak ini sudah memasang jebakan dan menunggu mereka terjatuh ke dalamnya. Namun, bukan saja mereka tidak menyadarinya sama sekali, tapi mereka juga berpuas diri dan bangga memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Faktanya, mereka benar-benar bodoh. Skema yang mengerikan. Rasa takut muncul dari lubuk hati kedua imam besar. Ledakan. Tiba-tiba, kedua wanita yang berlutut di udara meledak pada saat yang sama, menyerbu menuju Kinfei yang. Mereka juga anggota sekte pertempuran bintang 9. Karena mereka dapat melihat bahwa hari ini, Kinfei yang tidak akan membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi. Daripada menunggu kematian, lebih baik mereka bertarung. Terlebih lagi, jika mereka bisa membunuh orang ini, mereka bisa mendapatkan hadiah yang besar. Oleh karena itu, pemimpin suku awan hitam dan Yeqi yang terluka parah juga mengikuti. Imam besar suku awan putih sekarang berlutut di depan Kinfei yang menyerang secara tiba-tiba bisa dikatakan mustahil untuk dilawan. Kalau yang lain, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Namun, Kinfei yang tidak panik sama sekali. Saat wanita itu bangun, Changsue langsung muncul. Dia meraih Changsue dan melambai ke udara. Kilatan cahaya melintas. Engah. Delapan ratus. Ayo lakukan. Wolf King dan Fatso saling berpandangan. Kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju kepala dan pendeta tinggi suku awan hitam. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Satu manusia dan satu serigala bisa dikatakan tak terbendung, langsung membunuh dua orang. Sekarang, hanya Yeki yang masih hidup. Kinfei yang memandang Yeki dan berkata, Sebenarnya, saya bersimpati dengan Anda. Jika Anda tidak mengganggu saya tanpa henti, saya tidak akan membunuh Anda. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Yeki tersenyum sedih dan bergegas menuju Kinfei yang seperti ngengat api. Kinfei yang melangkah maju dan menusuk Changsue ke dalam hati Yeki. Namun, Yeki sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Dia memandang Kinfei yang dan memohon, tolong biarkan anggota suku ku pergi, oke? Oke. Kinfei yang menganggup dan perlahan mengeluarkan Changsue. Putri, ayah datang menemanimu. Yeki bergumam pada dirinya sendiri dan jatuh menuju gletser di bawah. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada senyuman ramah di wajahnya. Mendesah. Itu semua karena keserakahan. Kinfei yang merasakan hal yang sama. Jika Yechair tidak berkomplot melawannya karena kekayaannya, Yeki tidak akan mati. Suara mendesing. Dia menoleh ke arah Wolf King dan Fatsou dan berkata, segera pergi ke kedua suku itu dan bersihkan harta mereka. Fatsou mengerutkan kening dan berkata, apakah kita benar-benar akan membiarkan anggota suku mereka pergi? Kinfei yang berkata, kami bukan nyonya misterius itu, jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Oke, kamu sudah mengambil keputusan akhir. Fatsou menganggup. Suara mendesing. Ria dan serigala itu mulai berlari menuju dua suku besar itu dengan kecepatan tinggi. Kinfei yang melirik keempat mayat itu dan perlahan mengikutinya. Adapun pria jangkung dan pria pendek, mereka lumpuh di tanah. Wajah mereka pucat dan tak bernyawa. Kinfei yang tidak mau repot-repot memperhatikan mereka. Tidak lama kemudian, Fatsou dan Wolf King mendarat di dua suku berbeda. Kepala dan imam besar kedua suku telah jatuh, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Secepatnya, mereka membersihkan harta karun kedua suku dan meninggalkannya di bawah tatapan penuh kebencian dari banyak orang dari kedua suku tersebut. Selain itu, mereka juga menghilangkan api alkimia. Api alkimia kedua suku tersebut merupakan api alkimia kelas 5. Meskipun tidak ada gunanya, itu bisa dijual untuk mendapatkan uang di masa depan. Selain api alkimia suku King Yuan, pasir hisap, dan gunung hitam di area kedua, Kinfei yang dan yang lainnya kini memiliki lima jenis api alkimia kelas 5. Jika ini dilelang, pasti harganya akan setinggi langit. Selesai. Setelah bertemu dengan Kinfei yang, Fatsou dan Wolf King tersenyum bangga. Ledakan. Tapi saat ini, aura suci yang menakutkan turun ke area tersebut. Kedua pria dan satu serigala mengangkat kepala dan melihat sekelompok orang turun dari langit. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Dia memiliki wajah persegi dan rambut hitam seperti air terjun. Ekspresinya sangat suram. Di samping orang tersebut berdiri seorang pria parubaya dengan alis tebal dan mata besar. Tingginya sekitar 1,9 meter dan mengenakan baju besi emas. Dia dipenuhi dengan aura gagah berani. Di belakang mereka berdua, ada sekelompok penjaga lapis baja hitam. Ada lebih dari 30 orang, dan masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat. Tatapan Fatsou bergetar ketika dia berpikir, dua orang suci perang, sisanya adalah sekte perang bintang 9. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Apakah aku ingin kamu mengatakan itu? Wolf King memutar matanya ke arahnya. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian hitam dan yang lainnya juga melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, dan mata mereka langsung menjadi dingin. Pria lapis baja emas itu berteriak, Kinfei Yang, segera serahkan api matahari surgawi. Wolf King berkata dengan nada menghina, kamu bilang kamu akan menyerahkannya. Kamu pikir kamu siapa? Saya adalah komandan penjaga kota matahari surgawi. Orang di samping saya adalah penguasa kota matahari surgawi. Kata pria berarmor emas. Penguasa kota-kota matahari surgawi. Ketika masyarakat kedua suku di bawah ini mendengar identitas kelompok masyarakat tersebut, seolah-olah mereka telah disuntik darah ayam. Suara mendesing. Satu demi satu sosok bergegas ke langit dan berlutut di depan penguasa kota-kota matahari surgawi. Tuanku, Kinfei Yang baru saja dengan kejam membunuh pemimpin suku dan pendeta tinggi kami. Dia bahkan menjarah gudang harta karun dan api pil kami. Metodenya sangat kejam. Tuanku, mohon tegakkan keadilan bagi kami. Sekelompok orang melolong sedih dan air mata mengalir di wajah mereka. Apa? Pria lapis baja emas menjadi marah dan berteriak pada Kinfei Yang, apakah tidak cukup untuk membunuh semua orang di wilayah pertama dan kedua? Anda masih ingin membunuh orang yang tidak bersalah di sini? Kinfei Yang tidak mau menjelaskan lagi. Karena itu tidak ada gunanya. Dia ditakdirkan untuk membawa kambing hitam ini selamanya. Pada saat yang sama, penguasa kota matahari surgawi juga menilai Kinfei Yang dan berkata, kamu terlihat sangat muda, mengapa kamu melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Apa yang tidak berperasaan? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Wajah penguasa kota matahari surgawi menjadi dingin. Keras kepala. Jatuhkan dia. Ledakan. Pria lapis baja emas dan kelompok penjaga lapis baja hitam melepaskan aura mereka dan menyerang kelompok tiga orang Kinfei Yang dengan niat membunuh. Pergi dan beritahu penguasa menara wilayah keempat bahwa aku juga akan pergi dan mencuri pil api miliknya. Kinfei Yang tersenyum tipis dan menghilang bersama Wolf King dan Fatso. Di mana dia? Pria berarmor emas dan yang lainnya saling memandang. Murid penguasa kota-kota matahari surgawi sedikit mengecil. Namun, itu bukan karena hilangnya Kinfei Yang secara tiba-tiba, tetapi karena kata-kata yang diucapkan Kinfei Yang sebelum dia menghilang. Dia sebenarnya ingin pergi ke wilayah keempat untuk mencuri pil api. Apalagi dia mengatakannya sebelumnya. Ini hanya meremehkan pil tower. Tuan kota, mereka adalah sekelompok buronan. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Tolong, tuanku, Anda harus membunuh mereka dan mengembalikan keadilan kepada dua suku besar kami. Kembalikan perdamaian ke wilayah ketiga. Kedua suku itu meraung sedih dan marah. Penguasa kota-kota matahari surgawi memandang kedua suku di bawah dengan niat membunuh di matanya. Kemudian, dia melihat orang-orang yang berlutut di depannya dan berkata, jangan khawatir, cepat atau lambat mereka akan membayar harganya. Terima kasih, Tuan. Semua orang membungkuk. Ayo pergi. Penguasa kota matahari surgawi memandang pria berarmor emas itu. Kita akan pergi begitu saja. Pria berarmor emas itu sedikit terkejut. Apa gunanya tinggal di sini ketika mereka semua sudah pergi? Kata penguasa kota-kota matahari surgawi tanpa ekspresi. Yang paling penting adalah dia harus memberitahu penguasa menara wilayah keempat apa yang dikatakan Qin Fei yang sesegera mungkin agar dia bisa bersiap. Pria berarmor emas itu mengerutkan kening dan membuka portal. Kemudian, sekelompok orang masuk dan segera menghilang. Karena api matahari surgawi dicuri, reputasi Qin Fei yang di wilayah ketiga naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, itu adalah keburukan dan keburukan. Sekarang, selama mereka membicarakan Qin Fei yang, mereka pada dasarnya ingin membunuhnya. Di dalam kastil kuno. Qin Xi kecil, mengapa kamu mengatakan bahwa kita akan pergi ke wilayah keempat? Wolf King dan Fatso memandang Qin Fei yang dengan curiga. Tentu saja, ini untuk Mu King. Api guntur surgawi, api embun beku surgawi, dan api matahari surgawi semuanya menyembunyikan semacam rahasia. Oleh karena itu, saya menduga kebakaran pil di beberapa daerah terakhir mungkin sama dengan ketiga jenis kebakaran pil tersebut. Dan Mu King, setelah mencuri api matahari surgawi, juga harus pergi ke wilayah keempat. Aku mengatakan ini untuk membuat penguasa menara wilayah keempat waspada. Kata Qin Fei yang. Itu brilian. Fatso mengacungkan jempolnya dan berkata sambil tersenyum sinis, selama penguasa menara wilayah keempat menerima beritanya terlebih dahulu, dia pasti akan memasang jebakan. Dan, pada saat itu, jika Mu King terus berpura-pura menjadi kita, dia pasti akan menderita kerugian besar. Ya, kita selalu ditipu olehnya, sudah waktunya kita membalasnya. Selain itu, menilai dari situasi saat ini, Mu King memiliki koordinat semua menara pil di wilayah utama, tapi kami tidak tahu apa-apa tentangnya. Kami tidak bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan sama sekali. Jadi, kita hanya bisa menggunakan metode ini untuk memperlambatnya. Kata Qin Fei Yang. Itu ide yang bagus, tapi penyihir tua di sampingnya adalah Kaisar Tempur. Bisakah penguasa menara wilayah keempat menghentikan mereka? Kata Raja Serigala. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jangan lupa bahwa Pil Tower juga merupakan raksasa misterius, mari kita tunggu dan lihat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Fatso. Saya harus segera bergegas ke wilayah keempat. Kalian terus mengatur ramuan obat. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia meninggalkan kastil. Orang-orang dari suku awan hitam dan suku awan putih yang belum tenang ketakutan saat melihat Qin Fei Yang muncul lagi. Namun, Qin Fei Yang mengabaikan mereka dan membuka gerbang teleportasi, turun ke atas dataran. Datarannya luas dan tak terbatas, tertutup salju putih. Di sebelah kiri, 2 mil jauhnya dari Qin Fei Yang, ada sebuah kota besar. Kota ini mencakup area seluas puluhan mil, dan bangunan-bangunan dengan ketinggian berbeda-beda, memancarkan aura kuno. Di sekeliling kota, ada tembok kota yang tinggi. Warnanya benar-benar hitam, seperti ular piton raksasa, memancarkan kilau dingin. Di gerbang kota, banyak orang masuk dan keluar. Ada pemburu, pedagang, penjajah, dan anak muda yang pergi bermain. Di atas gerbang kota, terukir tiga kata tebal. Kota Tianyang. Qin Fei Yang berdiri di udara, memandang kota Tianyang. Matanya berkedip-kedip, seolah sedang berpikir keras. Lihat, bukankah itu Qin Fei Yang? Tiba-tiba, teriakan terkejut terdengar dari bawah. Di dataran bersalju, banyak orang datang dan pergi. Mendengar seruan terkejut ini, mereka semua mendongak. Benar, dia adalah Qin Fei Yang. Dia sebenarnya berani kembali. Cepat beritahu Tuan Kota. Suaranya seperti air pasang, menyapu langit dan membangunkan Qin Fei Yang. Melirik kerumunan di bawah, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit seperti kilat. Semula. Dia ingin pergi ke kota Tianyang untuk bertanya-tanya. Siapa yang mengetahui koordinat wilayah keempat? Namun setelah dipikir-pikir, menurut situasi wilayah pertama dan kedua, selain Master Pagoda wilayah ketiga, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan Master Pagoda di wilayah ketiga juga haruslah eksistensi setingkat Battle Saint. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menyerap pada ide ini. Pada saat yang sama, di wilayah tengah kota Tianyang, terdapat sebuah menara batu kuno. Menara batu itu mengjulang tinggi ke awan, memancarkan aura yang tidak jelas. Ini adalah Pil Tower di wilayah ketiga. Pada saat ini, di dalam Pil Tower, di ruang alkimia, penguasa kota-kota Tianyang dan seorang pria parubaya sedang duduk berhadapan. Pria parubaya ini tingginya sekitar 1,75 meter. Dia terlihat sangat biasa dan tubuhnya sangat kurus. Namun, dia memiliki rambut merah yang mencolok, seperti nyala api. Dia juga mengenakan jubah panjang berwarna merah. Namun, aura yang dia pancarkan lebih kuat dari penguasa kota. Itu benar. Terima kasih telah menonton!